Blutbat mengeluarkan serangkaian tawa menyeramkan dan langsung menerkam Duan Jinchen. Dia benar-benar mengabaikan sinar pedang dan sinar pedang melewati tubuhnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, mereka benar-benar menyerah untuk melawan dan membiarkan Duan Jinchen menyerang dengan pedangnya. Hal ini tidak hanya membuat Duan Jinchen bahagia, tetapi ekspresinya pun berubah. Dia dengan cepat menarik serangannya dan terbang kembali. Tidak baik. Begitu dia selesai berbicara, enam kelelawar darah di tahap awal tahap transformasi bentuk meledak pada saat yang bersamaan. Darah merah cerah berceceran di langit dan menetes ke bawah. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aroma khusus. Ketika darahnya menyebar, sosok Duan Jinchen tidak terlihat. Hanya udara yang berangsur-angsur kembali normal. Sosok Duan Jinchen muncul di langit di atas kawanan kelelawar di kejauhan. Dia mengayunkan pedangnya dan membubarkan kelelawar di sekitarnya ke area yang luas. Lalu, dia mengeluarkan jimat kuning dan melemparkannya ke udara. Jimat itu langsung berubah menjadi petir dan menyebar. Rasanya seperti sebuah bom besar telah diledakkan. Kekuatan petir langsung menyebar ratusan mil jauhnya. Tak satu pun dari kelelawar darah di area ini yang selamat. Semuanya seakan menguap dan berubah menjadi abu. Bahkan kelelawar yang berada ratusan mil jauhnya pun terkena dampak gempa susulan dari petir tersebut. Kelelawar darah itu terpaksa mundur dengan cepat. Jimat petir. Transformation Bloodbed tahap awal yang bertarung dengan kedua tetua menggumamkan sesuatu. Kemudian, hal yang sama terjadi pada enam Bloodbats sebelumnya. Pada saat yang sama, sisa kelelawar darah transformasi tahap awal juga sama. Hati-hati dengan racun kelelawar darah. Suara Duan Jin Chen terdengar. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Selain Penatua Mo yang telah mundur terlebih dahulu, dua tetua lainnya diserang oleh racun tersebut. Mereka bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum meninggal. Setelah mereka mati, racunnya terungkap seluruhnya. Tubuh mereka berwarna merah darah dan daging mereka cepat meleleh. Pada akhirnya, tulang mereka pun tidak tersisa. Saat ini, kelelawar yang tersisa sepertinya telah menerima semacam perintah. Mereka semua berhenti menyerang dan berbalik, terbang kembali ke arah asal mereka. Lembah batu hancur kembali ke keadaan semula yang luas. Namun, gelombang kesedihan masih membekas di hati setiap orang. Melihat selusin murid yang tersisa, wajah Duan Jinchen dan Penatua mau dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Selain enam murid di tahap Golden Elixir dan tahap Naschen Sol, hanya ada tujuh murid di tahap Yayasan Pendirian saat ini. Kecuali Luoping yang berada pada tahap awal dari tahap Pendirian Yayasan, enam lainnya berada pada tahap akhir dari tahap Pendirian Yayasan. Kalau tidak, mereka tidak akan hidup. Agar perubahan mendadak terjadi kali ini, mustahil hal itu terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pemimpin Sekte Saudara Muda, kali ini kita mungkin harus mengintrogasi Sekte Pedang Emas dengan benar. Berkeliling, kata Penatua Mo. Magang senior saudaramu mempunyai pemikiran yang sama denganku. Ini adalah wilayah fraksi Pedang Emas. Karena banyaknya kelelawar darah setengah bentuk yang muncul di sini, mereka pasti tidak akan berkumpul di sini dalam waktu singkat. Mereka tidak mempedulikannya, yang menyebabkan kejadian hari ini. Saya tidak percaya mereka tidak mengetahuinya. Nada bicara Duan Jinchen menjadi dingin. Hanya saja dua saudara magang junior dan begitu banyak murid yang tidak bersalah telah kehilangan nyawa mereka di sini. Sulit untuk membawa mereka kembali. Karena ini adalah takdir mereka, kami hanya bisa menerimanya, kata Penatua Mo sekali lagi. Para penggarap selalu berjalan di atas es tipis. Namun, pengorbanan ini tidak sepadan. Baiklah, semuanya, jangan terlalu banyak berpikir. Karena kelelawar sudah mundur, ayo cepat melanjutkan perjalanan kita. Duan Jinchen mengubah topik dan melanjutkan sikapnya sebagai pemimpin sekte. Dia menyerukan semua orang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Paman bela diri pemimpin sekte, keadaannya sudah seperti ini. Apakah kita masih akan pergi ke fraksi pedang emas? Tanya Hua Tao dengan agak enggan. Pergilah, tentu saja kita akan pergi. Kita tidak bisa membiarkan sekte lain menganggap kita sebagai lelucon. Aku yakin kalian semua sudah menebak apa yang terjadi hari ini. Namun, aku ingin memberitahu kalian semua, jangan bicaralah sembarangan, jangan sampai kalian menimbulkan api pada diri kalian sendiri. Serahkan semuanya padaku, apakah kalian mendengarku? Duan Jinchen berkata dengan nada tegas. Kami mendengarmu. Semua murid menjawab serempak. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah kita melewati lembah batu patah, kita akan istirahat sebentar. Setelah Duan Jinchen selesai berbicara, dia dan Elder Mo memimpin dan terbang keluar. Murid-murid lainnya saling memandang dan tanpa daya mengendalikan pedang terbang di bawah kaki mereka untuk segera menyusul. Saat Luoping terbang, dia mengingat pertempuran tadi. Tragedi pertempuran ini membuatnya benar-benar merasakan bahaya dari domain budidaya. Bahaya bisa muncul kapan saja tanpa peringatan apapun, sehingga membahayakan nyawa seseorang. Dalam waktu singkat, puluhan nyawa melayang. Apalagi mereka semua meninggal tanpa jenazah utuh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Luoping. Itu membuatnya merasa sangat tersentuh di hatinya. Tampaknya dalam domain budidaya, pentingnya kekuatan bahkan lebih penting. Seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi seseorang juga harus memiliki metode penyelamatan nyawa dan keterampilan bertarung. Kalau tidak, seseorang juga akan mati, sama seperti kedua tetua itu. Namun, ketika segerombolan kelelawar akhirnya pergi, Luoping sebenarnya sedikit enggan berpisah dengan mereka. Pasalnya, pada tahap akhir, ia sebenarnya sudah memperoleh sejumlah manfaat dari kawanan kelelawar tersebut. Namun, saat dia memperoleh sedikit, pertarungan telah berakhir. Hal ini membuat rencananya untuk mendapat untung besar berubah menjadi gelembung. Dia sebenarnya sedikit tidak mau membiarkan segerombolan kelelawar itu pergi. Jika pemikiran ini diketahui oleh Master Sekte dan murid lainnya, mereka pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Segera, kelompok itu terbang keluar dari langit di atas lembah batu hancur dan memasuki dataran. Di bawah instruksi Duan Jinchen, kelompok itu beristirahat selama beberapa waktu. Setelah kekuatan mereka pulih, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah hampir satu jam, Luoping melihat pegunungan begelombang di kejauhan. Tidak ada puncak yang sangat tinggi di pegunungan, hanya beberapa dataran tinggi yang relatif tinggi. Gerbang Gunung Sekte Pedang Emas ada di depan. Ayo berhenti terbang dan gunakan teknik gerakan kita untuk mempercepat perjalanan kita. Di bawah instruksi Duan Jinchen, semua orang menarik pedang terbang di bawah kaki mereka dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk lebih dekat dengan Sekte Pedang Emas. Mengikuti jalan lebar di depan mereka, semua orang berjalan selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum mereka melihat sebuah kompleks bangunan besar. Bangunan di tengah adalah yang tertinggi, dan bangunan di sekitarnya sedikit lebih rendah. Mengapa Sekte Pedang Emas terlihat begitu tidak mengesankan? Kelihatannya seperti tempat di mana rakyat jelata dan pedagang kaya tinggal. Seorang murid yayasan pendirian yang belum pernah ke sini berkata, Kalian tidak tahu tentang ini. Sekte Pedang Emas mengembangkan teknik pedang yang condong ke arah atribut logam berat, dan tanah memungkinkan mereka menyerap kekuatan atribut logam. Itu sebabnya mereka membangun Sekte seperti ini. Ini juga merupakan keuntungan mereka meminjam kekuatan alam. Penjelasan sederhana elder Mo membuat semua orang menyadari. Luoping juga memahami kebingungannya dan dengan hati-hati mengukur Sekte Pedang Emas di depannya. Seperti yang dikatakan murid itu, seluruh bangunan Sekte Pedang Emas dipenuhi dengan keagungan kekayaan. Itu seluruhnya terbuat dari emas yang mempesona, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan sinar cahaya. Meskipun para kultifator tidak memperhatikan godaan uang duniawi, jumlah yang begitu besar masih membuat mata Luoping melebar. Tatapannya menyapu bola balik di antara gedung-gedung. Murid lain yang belum pernah ke sini pada dasarnya memiliki ekspresi yang sama dengan Luoping. Mereka tidak mengingini nilai emasnya, melainkan mengagumi metode Sekte Pedang Emas. Hahaha, selamat datang Master Sekte Duan. Master Sekte Saudara Beladiri Senior sudah menunggu di aula utama. Master Sekte Duan, silakan masuk. Saat mereka tiba di depan gerbang gunung Sekte Pedang Emas, sebuah suara hangat terdengar di telinga semua orang. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas bergegas keluar dari gedung paling tengah menggunakan teknik gerakannya. Jadi itu Penatua Hu Junhui. Ada apa? Master Sekte Duan telah menerobos dan meremehkan menyambut saya. Suara Duan Jinchen tidak asin dan tidak ringan. Selama seseorang tidak idiot, mereka secara alami akan dapat mendengar nada introgatif dalam suaranya. Benar saja, ketika Penatua Hu Junhui mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak secara tidak wajar beberapa kali. Master Sekte Duan pasti bercanda. Bagaimana mungkin Master Sekte Saudara Beladiri Senior bertindak seperti ini? Itu karena ketika Sekte Penanaman berjalan-jalan tiba di Sekte kita, aku mendengar bahwa mereka diserang oleh binatang iblis. Saat ini, Master Sekte Saudara Beladiri Senior sedang menyerang. Dengan hati-hati menanyakan situasinya. Itu sebabnya dia mengizinkan saya untuk menyambut Sekte lain di depan gerbang gunung. Setelah mendengar penjelasan Hu Junhui, Duan Jinchen tidak peduli dengan situasi lainnya. Sebaliknya, dia fokus pada Stroll Planting Sek yang diserang oleh demonic beast. Sekte Stroll Planting juga diserang oleh binatang iblis. Duan Jinchen buru-buru membenarkan. Betul, Sekte Penanaman Jalan telah menderita kerugian besar. Dari puluhan murid yang mereka bawa, kini tersisa kurang dari sepuluh. Mereka bahkan mengorbankan tiga tetua. Yi, ada apa? Mungkinkah kamu juga? Saat Hu Junhui berbicara, dia dengan hati-hati melihat ke belakang Duan Jinchen dan melihat bahwa hanya ada sekitar selusin murid. Dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Benar, Sekte kami juga diserang oleh binatang iblis. Kami dikepung oleh kelelawar darah bersayap raksasa di lembah batu hancur. Kami kehilangan dua tetua dan puluhan murid. Duan Jinchen berkata dengan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana binatang iblis ini bisa muncul pada saat yang sama dan menyerang Sekte lain? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mengapa Master Sekte Duan tidak segera mengikuti saya ke Aola Utama dan mendiskusikannya secara mendetail? Hu Junhui tidak mengerti dan buru-buru menyingkir dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang. Melihat ini, Duan Jinchen tidak berkata apa-apa lagi dan hendak memasuki Aola Utama. Saat dia mengangkat kakinya, dia menariknya kembali dan berbalik untuk melihat ke belakang. Kebetulan sekali, Sekte Cahaya Pelangi juga telah tiba. Master Sekte Duan, mohon tunggu sebentar. Hu Junhui memberi isyarat meminta maaf. Setelah melewati kerumunan, dia buru-buru menyambut kelompok Sekte Cahaya Pelangi yang bergegas mendekat. Hahaha, selamat datang Master Sekte Jing di Sekte Pedang Emas. Kuharap Master Sekte Jing bisa memaafkanku karena tidak keluar menemuimu. Jadi itu tetuahu. Lama tidak bertemu. Ada apa? Setelah kakak Bama Ju, kamu bahkan tidak ingin bertemu denganku. Sampah ini. Artinya hampir sama dengan Duan Jinchen, menyebabkan ekspresi Hu Junhui berubah jelek lagi. Namun, dia tetap menjelaskan situasinya sambil tersenyum. Apa? Sekte Stroll Planting dan Sekte Kongming juga bertemu dengan binatang iblis. Ini, mungkinkah ini terkait dengan perubahan di lembah kekacauan iblis? Master Sekte Jingfei juga melihat ada yang tidak beres. Saudara Jing, ayo kita pergi ke Aula Utama dulu dan membahas masalah ini secara mendetail. Saya yakin tidak akan lama lagi gunung penjinak binatang akan tiba. Duan Jinchen berjalan di depan Jingfei dan berkata sambil tersenyum. Ya, ya, ya. Master Sekte Duan, Master Sekte Jing harus pergi ke Aula Utama dulu. Hu Junhui kembali memberi isyarat mengundang. 212. Aula Utama Sekte Pedang Emas, Aula Pedang Emas. Duduk di kursi utama adalah seorang pria berjubah emas. Wajahnya tajam seperti baru saja dipotong dengan pisau, dan rambut pendeknya berdiri tegak, membuatnya tampak sangat bermartabat. Di kursi tamu ada enam orang yang duduk di sisi kiri dan kanan. Di sisi kiri adalah pemimpin Sekte Kongming Duan Jinchen dan Penatua Mo, pemimpin Sekte Cahaya Pelangi Jingfei dan dua tetua lainnya, dan terakhir, ada seorang tetua dari Sekte Pedang Emas. Di sisi kanan adalah pemimpin Sekte Penanaman Berjalan Hua Ruyu dan tetua lainnya, pemimpin Sekte Gunung Penjinak Binatang Zhongyi dan dua tetua lainnya, dan terakhir, Hu Junhui. Di belakang pemimpin Sekte, pemimpin Sekte, dan tetua ini berdiri para murid Sekte masing-masing. Secara keseluruhan, jumlahnya tidak lebih dari empat puluh orang. Saat ini, wajah semua orang tertutup lapisan kabut. Setelah lama terdiam, tidak ada yang berbicara. Suasana di aula itu sangat aneh. Baru saja, kami sudah memahami situasi masing-masing Sekte yang diserang oleh binatang iblis, dan kami juga menyatakan beberapa pendapat mengenai masalah ini. Namun, kami masih belum dapat menentukan tujuan dari binatang iblis ini. Dari apa yang dikatakan semua orang, binatang iblis yang menyerang kalian semua pada akhirnya memilih untuk bunuh diri. Tampaknya hal ini sudah direncanakan dan didiskusikan sebelumnya. Namun, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Akhirnya, tetaplah Tuan Rumah, pemimpin Sekte Pedang Emas Batian Nan, yang memecah keheningan dan mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Saudara Ba, jangan bicara tentang tujuan serangan binatang iblis untuk saat ini. Kita tidak akan bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Namun, ada masalah yang memerlukan Saudara Ba untuk menjelaskannya kepada kita. Dengan benar dan menjawab keraguan kami. Pemimpin Sekte Cahaya Pelangi Jing Fei mengubah topik dan dengan dingin menanyai Batian Nan, yang duduk di kursi utama. Saudara Jing, tidak ada salahnya bertanya. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Meskipun dia merasa nada suara pihak lain agak melenceng, ekspresi Batian Nan masih tidak berubah saat dia berbicara. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Keempat Sekte kita diserang oleh binatang iblis setelah kita memasuki wilayah Sekte Pedang Emas. Bolehkah aku bertanya pada pemimpin Sekte Ba, mengapa kamu membiarkan binatang iblis ini bersembunyi tanpa kita sadari? Itu yang menyebabkan kejadian hari ini. Setelah Jing Fei menanyakan pertanyaan ini, pemimpin Sekte dari tiga Sekte lainnya juga menatap Batian Nan dengan mata bertanya-tanya, seolah-olah mereka akan memakannya jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tanpa diduga, setelah Batian Nan mendengar pertanyaan ini, dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat dengan ekspresi rumit, lalu menghela nafas panjang. Saya tahu bahwa tidak peduli bagaimana saya menjelaskannya sekarang, akan sulit meyakinkan Anda. Namun, ini adalah kebenarannya. Sekte kami tidak menemukan kelainan apapun pada binatang iblis sebelumnya, dan kami tidak menyangka akan ada kelainan apapun pada binatang iblis itu. Ada begitu banyak binatang iblis dalam tahap setengah bentuk. Jika tidak, Sekte kami tidak akan membiarkan mereka hidup sampai sekarang dan bertindak sembarangan, yang menyebabkan kejadian hari ini. Saya merasa sangat sedih dengan masalah penyerangan berbagai Sekte. Pada saat yang sama, masalah ini disebabkan oleh buruknya pengawasan Sekte kami. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pemimpin Sekte. Bagaimana dengan ini, saya akan segera kirim orang untuk memimpin murid elit Sekte kami untuk melenyapkan binatang iblis ini dalam satu gerakan dan membalaskan dendam semua orang, tetuahu. Kata-kata Batian Nan tidak bermaksud mengabaikan tanggung jawab, dan dia tidak ragu-ragu melepaskan statusnya untuk meminta maaf kepada berbagai pemimpin Sekte. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Pada akhirnya, dia bahkan menyatakan niatnya untuk membantu berbagai Sekte membalas dendam dan melenyapkan binatang iblis. Ketika Hu Junhui mendengar kata-kata Batian Nan, dia langsung menjawab. Dia kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah aula untuk menunggu perintah. Elder Hu, sekarang kamu akan memobilisasi 60 murid ramuan emas dan 30 murid tahap jiwa yang baru lahir di Sekte tersebut. Mereka akan pergi ke arah yang berbeda dan melenyapkan binatang iblis yang menyerang empat Sekte dalam satu gerakan. Tidak akan ada kesalahan. Apa, kakak senior pemimpin Sekte, ini adalah setengah dari murid elit Sekte tersebut. Jika semuanya diutus, bagaimana perayaan berikut bisa diadakan secara normal? Masih ada ratusan Sekte kecil di bawah yurisdiksi kami yang akan datang. Ketika saatnya tiba, bagaimana kita akan menerimanya? Kita tidak bisa mengirim beberapa murid tahap pendirian yayasan begitu saja, bukan? Hu Junhui berkata dengan susah payah. Jelas sekali dia tidak setuju dengan keputusan Batian Nan. Hari perayaannya adalah besok. Jika perayaannya terpengaruh karena hal ini, maka itu berarti kehilangan muka. Lagi pula, selain empat Sekte Kongming, Sekte kelas 4 dan 5 di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Emas semuanya akan tiba. Jumlahnya akan ratusan. Ketika saatnya tiba, murid elit mereka harus berperan sebagai penyambutan tamu. Dengan cara ini, mereka tidak akan kehilangan muka dan dapat menampilkan kekuatan Sekte Pedang Emas. Namun, jika mereka tiba-tiba mengirimkan setengah dari murid elit mereka, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Bukankah mereka akan kehilangan muka di depan Sekte lainnya? Kata-kata Penatu Wahu masuk akal. Saudara Ba, jangan biarkan masalah Sekte kita mempengaruhi perayaan. Tidak perlu terburu-buru dalam urusan balas dendam. Akan ada banyak peluang di masa depan. Yang paling penting saat ini adalah fokus pada perayaan Broter Ba. Seseorang tidak akan menamparkan wajah tersenyum. Karena Batian Nan telah menyatakan sikapnya, empat Sekte lainnya tidak dapat menyerburuk hubungan mereka. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Bistaming Mountain Song Yi juga menghentikan ide Batian Nan. Duan ini juga setuju dengan kata-kata Kakak Song. Kakak Ba, tolong tarik pesananmu. Setelah perayaan selesai, kita bisa mempertimbangkan masalah binatang iblis. Duan Jin Chen juga berbicara. Segera setelah itu, pemimpin Sekte Cahaya Pelangi Jingfei dan pemimpin Sekte Penanaman Jalan Hua Ruyu juga mencoba untuk mencegahnya. Saat itulah Batian Nan menganggupkan kepalanya dengan sedikit ragu. Karena kalian semua sudah bilang begitu, maka Ba ini tidak akan memaksa. Namun, Ba ini menjamin bahwa setelah perayaan selesai, aku pasti akan mengirim murid-muridku untuk memusnahkan binatang iblis itu. Yakinlah. Penatuahu, maka kamu bisa keluar dan bertanggung jawab atas penerimaan para murid. Ya, pemimpin Sekte, Hu Junhui menerima perintah tersebut dan meninggalkan Aula Utama. Rekan-rekan Daois, setelah melalui pertempuran, saya yakin para murid Sekte kita sedikit lelah. Ba ini akan mengatur kamar untuk Anda beristirahat. Batian Nan memerintahkan tetua Sekte lainnya untuk memimpin orang-orang dari empat Sekte kekediaman mereka dan mengatur kamar bagi mereka untuk beristirahat. Dia sendiri juga meninggalkan Aula Utama dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Rekan-rekan Daois, disinilah kalian akan beristirahat. Kalian dapat memilih kamar kalian sendiri. Jika ada yang kalian butuhkan, beritahukan saja kepada murid-murid di bawah. Tetua Sekte membawa Luoping dan yang lainnya ke tempat peristirahatan mereka dan pergi setelah memberi mereka beberapa instruksi. Dengan demikian, para murid dari empat Sekte, di bawah kepemimpinan pemimpin Sekte, masing-masing memilih kamar mereka sendiri dan semua memasuki ruangan untuk beristirahat. Keempat pemimpin Sekte berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Duduk di dalam ruangan, Luoping tidak memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia memikirkan masalah hari ini. Dilihat dari reaksi berbagai Sekte dan sikap Sekte Pedang Emas, di permukaan terdapat harmoni, namun nyatanya terdapat celah dalam kegelapan. Bahkan dia dapat melihat bahwa pemimpin Sekte dari empat Sekte agak curiga bahwa Batian Nan sengaja menyembunyikan masalah binatang iblis, yang menyebabkan serangan dari empat Sekte. Namun, tindakan Batian Nan membuat semua orang sulit untuk terus bertanya, jadi mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini dan menunggu hingga perayaan selesai untuk menyelidikinya dengan cermat. Sepertinya yang bisa menjadi pemimpin Sekte bukanlah karakter yang sederhana. Meski sudah ada celah di hati mereka, di permukaan, mereka masih begitu natural, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka benar-benar telah mencapai level tertentu. Namun, tidak mengherankan jika mereka hanya memiliki ranah kultivasi, tanpa sejumlah pengalaman dan kemampuan beradaptasi, tidak mungkin untuk duduk di posisi pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte dari empat Sekte lainnya tampaknya tidak melakukannya. Jadilah orang baik. Melalui pemahaman sebelumnya dan pengamatan cermat hari ini, Luo Ping juga memiliki pandangan umum tentang pemimpin Sekte dari empat Sekte lainnya. Awalnya, di antara lima Sekte, Jingfei, pemimpin Sekte Cahaya Pelangi, harus menjadi yang terkuat. Metode budidaya Sekte mereka terutama pada aspek kecepatan. Ketika mereka berkultivasi hingga mencapai kesuksesan besar, jembatan Cahaya Pelangi akan terbentuk di bawah kaki mereka. Dengan satu langkah, mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Meskipun pemimpin Sekte dari lima Sekte semuanya berada di tahap akhir alam roh primordial, Jingfei adalah orang yang telah berkultivasi paling lama, jadi dalam hal kekuatan, dia lebih unggul. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Batian Nan dari Sekte Pedang Emas akan menjadi orang pertama yang melangkah ke alam panjang umur, melampaui semua orang dalam satu gerakan. Ini agak sulit diterima oleh empat Sekte lainnya. Sekte Pedang Emas mengembangkan teknik pedang logam. Mereka suka berkelahi dan kecanduan membunuh. Setiap murid di Sekte selalu bersemangat untuk bertarung. Murid dari Sekte yang sama akan berdebat satu sama lain berkali-kali setiap hari. Teknik pedang logam awalnya berfokus pada pembunuhan dengan tegas dan tanpa rasa takut. Jadi, gaya Sekte Pedang Emas adalah mereka tidak akan senang jika tidak ada pertempuran, dan mereka tidak akan senang jika tidak ada pertempuran. Adapun Stroll Planting Sek dan Beast Taming Mountain, mereka bahkan lebih unik. Sekte Penanaman Jalan-Jalan adalah Sekte Petani Perempuan. Ada ribuan murid di seluruh Sekte, semuanya adalah murid perempuan. Tidak ada satupun murid laki-laki. Hua Ruyu adalah pemimpin Sekte Stroll Planting Sek generasi ini. Dia seperti namanya, cantik seperti bunga. Meskipun dia sudah menjadi monster tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, di permukaan, dia hanya tampak seperti wanita muda berusia tiga puluhan. Jejak waktu menambah pesona dan daya tariknya. Setiap gerakannya menawan dan mengharukan, dan setiap kerutan serta senyumannya menggugah jiwa. Di masa lalu, entah berapa banyak pria di dunia kultivasi yang bersujud di depan kaki gioknya. Namun, bahkan sekarang, Hua Ruyu masih berupa bunga yang sedang bertunas, tidak mengizinkan lebah atau kupu-kupu manapun berkesempatan untuk memanen nektarnya. Ini benar-benar menghancurkan hati banyak pria. Luoping mengetahui dari Zengki bahwa bahkan pemimpin Sekte Paman Beladiri dan Tuan Orang Tua adalah dua jenderal yang gagah berani di antara banyak pengejar Hua Ruyu. Hanya saja kemudian layu. Berdasarkan penampilan Tuan Tua yang ceroboh, selama dia seorang wanita, dia tidak akan menyukainya. Inilah yang dipikirkan Luoping saat itu. Hari ini, setelah melihat kecantikan Hua Ruyu, dia merasa Tuan Tua adalah seekor katak yang ingin memakan daging angsa. Terakhir, Bistaming Mountain adalah Sekte yang berspesialisasi dalam menjinakkan binatang iblis. Semua murid di Sekte tersebut harus menjinakkan binatang iblis sebagai tujuan budidaya mereka. Mampu menjadi penjinak binatang buas yang kuat adalah impian setiap murid. Karena itulah para murid Bistaming Mountain harus berburu binatang iblis dalam kelompok sepanjang hari. Meskipun mereka tidak berani mengganggu binatang iblis dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, masih mudah bagi mereka untuk menghadapi binatang iblis yang berada di bawah tahap kebangkitan roh. Bagaimanapun, metode budidaya mereka menghususkan diri dalam menangani binatang iblis. 213. Budidaya binatang iblis pada awalnya merupakan proses yang sangat sulit. Tingkat kesulitannya jauh melebihi para petani. Mereka tidak hanya harus bercocok tanam dalam waktu yang lebih lama, tetapi sumber daya untuk bercocok tanam bahkan lebih langka lagi. Yang lebih mengancam lagi adalah binatang iblis itu terus-menerus diburu oleh para pembudidaya. Seringkali, sebelum binatang iblis berkultivasi ke tingkat kecerdasan spiritual, ia sudah jatuh ke tangan para pembudidaya. Dan binatang iblis yang telah berkultivasi hingga tahap yaodan sangat disukai oleh para pembudidaya. Ini karena binatang iblis telah membentuk yaodan. Sama seperti ramuan emas para kultifator, yaodan mengandung energi yang sangat kuat. Penggarap tidak hanya dapat menyaring dan menyerap energi di dalam yaodan untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka, tetapi mereka juga dapat menggabungkan yaodan dengan beberapa ramuan spiritual untuk memurnikannya menjadi pil obat. Dapat dikatakan bahwa yaodan adalah harta karun yang sangat didambakan oleh para petani. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Para pembudidaya diri yang dengan berani memburu binatang iblis secara alami akan membuat marah binatang iblis dengan basis budidaya tinggi. Oleh karena itu, binatang iblis tingkat tinggi ini juga akan menyerang para pembudidaya diri, terutama para murid dengan basis budidaya rendah. Pertama, untuk membalaskan dendam binatang iblis. Kedua, itu adalah untuk menghancurkan prestise para penggarap dan memberitahu mereka konsekuensi dari perburuan binatang iblis yang tidak disengaja. Namun, para pembudidaya tidak mempedulikan hal ini dan terus berburu seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, konflik antara para penggarap dan binatang iblis menjadi semakin intens. Pertempuran sering terjadi. Misalnya, binatang iblis di lembah kekacauan setan telah lama diburu oleh gunung penjinak binatang. Pada akhirnya, meskipun lima sekte bergabung untuk menekan beberapa binatang iblis tingkat tinggi, kerugian mereka sendiri juga sangat berbahaya. Pada akhirnya, kelima sekte berdiskusi dan tidak sepenuhnya membantai binatang iblis di lembah kekacauan iblis. Sebaliknya, mereka mengubahnya menjadi tempat pelatihan bagi lima sekte, yang khusus digunakan bagi murid-murid mereka untuk menenangkan diri. Melalui pemahaman sebelumnya, Luoping sudah tidak menyukai cara budidaya Bistaming Mountain. Dalam benaknya, ia masih percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki spiritualitas. Binatang iblis dan manusia adalah sama. Ada yang baik dan buruk. Seseorang tidak bisa begitu saja menganggap binatang iblis sebagai keberadaan alien. Dikatakan bahwa sebagian besar binatang iblis itu ganas dan licik. Namun, perilaku Bistaming Mountain tidak jauh lebih baik daripada perilaku binatang iblis. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk. Kebaikan dan kejahatan tidak dibagi berdasarkan ras. Sebaliknya, hal itu perlu dirasakan melalui kontak dan hati. Meskipun dia tidak setuju dengan metode budidaya Bistaming Mountain, dia tidak akan terlalu bosan untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Selama itu tidak mempengaruhi kepentingannya sendiri, dia akan memikirkannya saja. Setelah mengingat kejadian hari ini dan situasi lima sekte, Luoping dengan santai mengatur formasi pertahanan di dalam ruangan dan menutup matanya untuk bermeditasi. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian sudah mengirimkan begitu banyak kultifator yao setengah wujud ke segala arah. Mengapa tidak satu pun dari mereka yang berhasil? Di ruang rahasia yang gelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Rasanya agak aneh. Yang aneh adalah tidak ada tanggapan. Ruang rahasia itu sunyi. Tiba-tiba, asap mengepul di ruang rahasia dan berubah menjadi penampakan seorang pria. Sosok pria itu sangat tinggi. Tubuh bagian atasnya telanjang. Pinggang dan bokongnya dibalut lapisan tebal kulit binatang berbentuk macan tutul. Menghadapi cahaya redup, terlihat bahwa wajah pria itu bukanlah wajah manusia. Ada banyak tonjolan. Sepasang mata seperti kilat menampakkan cahaya listrik yang tak terbatas. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kali ini, empat sekte beruntung. Mereka semua sebenarnya lolos dari krisis bunuh diri. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah mereka semua menderita kerugian besar? Pada dasarnya, mereka semua kehilangan satu atau dua orang tua. Ini bisa dianggap sebagai panen besar. Jangan khawatir. Selama Tuhan muda kita berhasil bertransformasi, dia akan bisa membuka kekuatan garis keturunan dan mendapatkan warisan kekuatan magis. Saat itu, dia akan bisa menyelamatkan teman-temannya di Chaos Demon Lembah. Pada saat itu, auman-auman-auman. Anda bisa mendapatkan semua manfaat yang Anda inginkan. Namun, jangan lupakan syarat yang telah kalian sepakati. Jika tidak, hal itu tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak jika saatnya tiba. Pria itu jelas adalah seorang penggarap iblis, dan seorang penggarap iblis di tahap akhir dari penggarap iblis setengah bentuk yang hampir berubah menjadi manusia. Suaranya penuh kekuatan dan keagungan. Di akhir perkataannya, dia sepertinya mengingatkan mereka. Nada suaranya bercanda sekaligus mengancam. Huff, selama kamu tidak memutuskan kontrak, tidak apa-apa. Namun, berapa lama tuan mudamu akan berubah? Jangan menunggu seratus atau delapan puluh tahun. Itu terlalu lama. Suara yang berbicara di awal terdengar lagi. Jelas, dia tidak peduli dengan perkataan manusia macan tutul itu. Dia lebih khawatir tentang kapan tuan muda klan bis akan berubah dan kapan dia akan membantunya mencapai tujuannya. Jangan khawatir. Tidak akan memakan waktu seratus atau delapan puluh tahun. Kalau cepat, setengah tahun. Kalau terlambat, satu atau dua tahun. Saya yakin Anda masih bisa menunggu, kan? Tanda tanya petik dua. Kata si macan tutul. Itu bagus. Baru pada saat itulah suara yang berbicara di awal terdengar puas. Di belakang ola utama sekte pedang emas ada sebuah kotak besar. Alun-alun itu seluruhnya terbuat dari emas. Di tengah alun-alun ada sebuah platform tinggi. Di platform tinggi, pedang emas panjang ditempatkan secara horizontal di rak pedang. Itu sangat menarik perhatian. Ada penghalang tak terlihat yang mengelilingi pedang emas itu. Itu adalah formasi pertahanan yang dibentuk oleh sekte pedang emas untuk melindungi pedang emas. Hei, rekan Daois, apakah itu harta karun dari sekte pedang emas di platform tinggi, pedang harimau pertempuran? Iya, kamu bahkan tidak mengenali ini. Apakah ini sekte yang baru dipromosikan? Benar, benar. Sekte kami baru saja dipromosikan menjadi sekte kelas 4 setahun yang lalu. Kami belum melihat pemandangan sebesar itu. Saya harap rekan Daois dapat menjaga kami. Iya, tidak masalah. Agaknya kamu masih belum mengetahui asal-usul pedang harimau pertempuran ini. Biar ku jelaskan padamu. Aku mendengarkan. Alasan mengapa pedang ini disebut pedang harimau pertempuran adalah karena pemimpin generasi kedua dari sekte pedang emas pernah menggunakan pedang ini untuk membunuh binatang iblis level 6 di tahap kehidupan surgawi akhir, harimau iblis hitam kui. Konon saat itu, pemimpin sekte kelas 4 memamerkan apa yang dia ketahui. Dia sangat bahagia di hatinya. Ia tidak menyangka suatu saat ia akan bisa melepaskan status nyubinya dan pamer di depan orang lain. Selain dua penguasa sekte kelas 4 ini, ada banyak orang yang duduk atau berdiri di alun-alun. Tentu saja, orang-orang yang duduk di platform tinggi adalah pemimpin sekte dari 4 sekte. Di bawah mereka adalah sekte lord dari sekte kelas 4 dan kelas 5 lainnya. Waktu yang baik telah tiba. Perayaan dimulai. Mari kita sambut pemimpin sekte kita. Sebuah suara terdengar. Sosok batian nan segera mendarat di platform tinggi. Tekanan kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan para pemimpin 4 sekte sedikit gemetar. Mereka berempat merasakan aura dari tubuh batian nan. Memang benar bahwa dia telah mencapai tahap kehidupan surgawi awal. Kalau tidak, mereka tidak akan merasa sulit untuk menolak dan tunduk padanya. Mereka berempat memandang batian nan dengan lebih hati-hati dan waspada. Melihat perubahan ekspresi mereka, batian nan tanpa sadar tersenyum, seolah dia sangat puas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Alasan mengapa dia melepaskan tekanannya di awal, selain ingin mengintimidasi sekte di bawah jurisdiksinya, terutama untuk berurusan dengan Duan Jinchen dan yang lainnya. Efeknya sekarang sesuai ekspektasinya. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam perayaan promosi saya. Saya sangat bahagia saat ini. Kali ini, saya telah berhasil menembus tahap kehidupan surgawi. Ini dapat dianggap sebagai satu langkah maju dalam jalur kultivasi. Jadi, saya ingin untuk mengadakan perayaan untuk berbagi hal bahagia ini dengan semua orang. Saya tidak tahu apakah semua orang bahagia. Senang, begitu suara batian nan turun, alun-alun itu meledak dengan suara yang rapi dan nyaring. Omong kosong, siapa yang berani bilang mereka tidak bahagia? Bukankah karena mereka sudah hidup terlalu lama? Sekalipun hati mereka tidak bahagia, mereka harus berteriak bahwa mereka bahagia. Mereka tidak bisa membiarkan batian nan melihat itu dan tidak membuka mulutnya. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kesialan. Batian nan sangat puas dengan reaksi semua orang, jadi dia tidak berkata apa-apa dan langsung melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu mengakui Battletiger Sabre sebagai tuannya. Meskipun Pedang Harimau Pertempuran adalah harta paling berharga dari fraksi pedang emas, sebelum budidaya batian nan mencapai tahap kehidupan surgawi, dia tidak memiliki otoritas atau kekuatan untuk mengenalinya sebagai tuannya. Dikatakan bahwa kepembunuhan Pedang Harimau Pertempuran terlalu padat. Begitu kultivasi seseorang tidak cukup, akan mudah bagi kepembunuhan Pedang Harimau Pertempuran untuk mempengaruhi kondisi pikiran seseorang. Dari sana, seseorang akan menjadi iblis jahat dan menempuh jalan jahat, menjadi iblis pembunuh. Oleh karena itu, fraksi pedang emas memiliki aturan bahwa jika budidaya pemimpin sekte belum mencapai tahap kehidupan surgawi, dia tidak dapat mengenali Pedang Harimau Pertempuran sebagai tuannya. Dengan pengawasan para tetua, bahkan jika pemimpin sekte ingin secara diam-diam mengenali Pedang Harimau Pertempuran, dia tidak memiliki kesempatan karena ada 10 tetua yang bertanggung jawab atas kuncinya. Melihat Battletiger Sabre dengan mata menyala-nyala, batian nan sudah terlalu lama menunggu hari ini. Saat ini, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak perlu disebutkan betapa bersemangatnya dia. Berjalan di depan Battletiger Sabre, batian nan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraannya. Setelah menghilangkan penghalang formasi, dia perlahan memaksakan setetes esensi darah dari jarinya ke Pedang. Ketika esensi darah menyentuh Pedang, ia segera menghilang. Kemudian, aura kuat muncul dari Pedang, membubung ke langit dan menyapu sekeliling. Duduk di platform tinggi, Duan Jinchen dan tiga orang lainnya dengan jelas merasakan ki pembunuh yang dipancarkan oleh Battletiger Sabre. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak heran fraksi Pedang Emas mempunyai aturan seperti itu. Karena dengan budidaya tahap jiwa primordial mereka yang terlambat, mereka benar-benar merasakan rasa dingin dan ketakutan yang kuat. Mereka tidak mampu mengendalikan pembunuhan ki semacam ini. Pada saat yang sama ketika Battletiger Sabre melepaskan ki pembunuhnya, Luo Ping, yang berdiri di Alun-Alun, jelas mengangkat kelopak matanya dan memandang Battletiger Sabre dengan aneh. Batian Nan mengulurkan tangannya, dan Battletiger Sabre secara otomatis terbang ke tangannya. Merasakan hubungan erat antara dia dan Battletiger Sabre saat ini, wajahnya akhirnya menunjukkan senyuman yang tak terselubung. Dengan Battletiger Sabre di tangan, kekuatannya setidaknya bisa ditingkatkan satu level. Bahkan jika dia menghadapi tahap tengah surga panjang umur, dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah menghadapinya. Itu tidak lagi seperti sebelumnya, ketika dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Battletiger Sabre. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, suasana hati Batian Nan sangat baik. Setelah pamer beberapa saat, dia duduk di platform yang tinggi, dan ada orang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan segmen berikutnya. Ketika sekte berkumpul, tidak dapat dihindari bahwa murid dari masing-masing sekte akan bersaing. Di satu sisi untuk memeriahkan keadaan, dan di sisi lain juga untuk melihat kekuatan masing-masing sekte. Kali ini, tentu saja, tidak terkecuali, namun tidak wajib untuk berpartisipasi. Terserah para murid apakah mereka ingin berkompetisi atau tidak. Para murid yang berkompetisi di awal adalah murid sekte kelas 4 dan 5. Kekuatan mereka sebagian besar berada di tahap pemurnian Ki dan tahap pendirian Yayasan. Hanya ada sedikit orang yang berada di tahap Golden Elixir. Tidak banyak yang bisa dilihat dalam kompetisi tersebut. Itu tidak lebih dari sekedar pamer. 214. Meskipun para murid Nas Censol dari lima sekte memiliki ranah kultivasi yang sama dengan Master Sekte dan Kepala Sekolah Sekte kelas 4, sumber daya dan teknik budidaya mereka lebih unggul daripada yang terakhir. Jika mereka benar-benar membandingkan, para murid Nas Censol dari lima sekte masih lebih unggul. Oleh karena itu, pertarungan antara murid-murid ini pasti akan berlangsung sengit dan seru. Tidak hanya memungkinkan semua orang mempelajari teknik bertarung, tetapi juga memungkinkan mereka memverifikasi kultivasi mereka sendiri. Setelah beberapa jam kompetisi, kompetisi antara murid sekte kelas 4 dan 5 telah berakhir. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju ke arah lima sekte. Rekan-rekan Daois, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengirim murid kita untuk berkompetisi? Sepertinya lima sekte kita sudah lama tidak mengadakan kompetisi seperti ini. Batianan membuka mulutnya dan bertanya. Para master sekte dan kepala sekolah dari empat sekte lainnya saling memandang sebelum kepala sekolah sekte Cahaya Pelangi, Jingfei, menjadi orang pertama yang menyetujuinya. Meskipun keempat sekte diserang oleh binatang iblis, murid elit mereka pada dasarnya tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, mereka masing-masing kehilangan beberapa orang tua. Setelah empat sekte lainnya setuju untuk bersaing, lima master sekte dan kepala sekolah memanggil murid-murid mereka ke platform tinggi. Tuan rumah, sekte pedang emas, adalah orang pertama yang mengirimkan muridnya untuk menantang. Sekte pedang emas mengirimkan seorang murid dari tahap ramuan emas. Dia mengenakan jubah emas khas sekte pedang emas dan memegang pedang besar yang serupa ikonnya di tangannya. Saat orang ini naik, dia menantang murid sekte Cahaya Pelangi. Semua orang hanya merasakan hembusan angin bertiup melewati wajah mereka sebelum sesosok tubuh muncul di depan murid sekte pedang emas. Itu adalah murid dari sekte Cahaya Pelangi. Karena kecepatannya yang sangat cepat, beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak menyadari bagaimana dia muncul di platform tinggi. Bahkan Luoping, jika bukan karena nyanyian pemurnian hati yang memperkuat jiwa dan energi jiwa naga yang diserap oleh embryo rohnya, mungkin tidak akan mampu mendeteksi gerakan orang ini. Murid sekte Cahaya Pelangi itu sepertinya hanya mengangkat kakinya dan melangkah keluar dengan ringan. Dia langsung melintasi jarak puluhan kaki dan muncul di tengah platform tinggi dari tepi platform tinggi. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada teknik asap mengambang tingkat ke-6 Luoping. Meskipun teknik gerakan Luoping sangat cepat sehingga sosoknya tidak terlihat, itu hanya di mata para seniman bela diri dari domain fana. Di mata para penggarap diri dari domain abadi, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Belum lagi para murid sekte Cahaya Pelangi, yang mampu melintasi jarak beberapa puluh sang dalam sekejap mata. Selain itu, banyak orang yang hadir tidak dapat menemukan jejaknya. Setelah murid-murid fraksi pedang emas dan sekte Cahaya Pelangi mengumumkan nama mereka, mereka segera mulai bertarung. Para murid fraksi pedang emas terus mengayunkan pedang berat mereka di depan dada mereka. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara keduanya seperti kilat. Meskipun murid sekte Cahaya Pelangi tidak memiliki senjata, dia mengandalkan keunggulan kecepatannya dan tidak peduli dengan serangan lampu pedang. Lampu pedang itu bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya, apalagi melukainya. Setelah beberapa putaran serangan terus-menerus, murid fraksi pedang emas menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang tepat. Jika dia tidak bisa menghentikan kecepatan lawannya, bahkan jika diamati karena kelelahan, dia tidak akan bisa melukai lawannya. Selagi menyerang, murid fraksi pedang emas dengan santai mengeluarkan payung emas mini dan melemparkannya ke udara. Payung emas mengembang mengikuti angin dan langsung muncul di atas murid sekte Cahaya Pelangi. Itu melepaskan penghalang kuning yang menyelimuti dirinya. Murid sekte Cahaya Pelangi, yang sedang menggunakan teknik gerakannya, tiba-tiba menyadari bahwa kecepatannya telah sangat terhambat ketika penghalang kuning muncul. Seolah-olah dia telah berubah dari orang dewasa yang kuat menjadi orang tua yang terhuyung-huyung. Dia hampir jatuh ke tanah. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia pasti akan menjadi bahan lelucon. Setelah menenangkan pikirannya, murid sekte Cahaya Pelangi untuk sementara berhenti bergerak. Matanya bersinar saat dia melihat payung emas di atas kepalanya. Dia melihat bahwa meskipun payung emas berputar sangat lambat, pesona yang dilepaskan sangat kuat, dan dapat menghalangi deteksi kesadaran psikis. Dia mencoba menemukan kelemahan pada pesonanya, tetapi tidak berhasil. Hahaha, jangan buang waktumu. Payung cahaya berharga, milikku tidak hanya dapat melepaskan penghalang untuk menutup kekosongan dan membatasi pergerakan musuh, tetapi juga dapat memblokir dan memutus indra spiritual. Tidak peduli berapa banyak metode yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ketika murid fraksi pedang emas melihat tindakan lawannya, dia langsung membual dengan keras. Dia ingin menyerang kepercayaan diri lawannya dan memberikan sedikit muka pada dirinya sendiri. Huff, benarkah begitu? Jangan menyombongkan diri terlalu dini. Berhati-hatilah agar gigi Anda tidak terbentur. Murid sekte cahaya pelangi tidak tergerak. Dia tidak lagi mempelajari payung cahaya berharga. Sebaliknya, dia mengeluarkan jubah yang sangat usang dan tanpa tergesa-gesa menyampirkannya ke tubuhnya. Segera setelah itu, dia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra. Tidak diketahui teknik rahasia kuat apa yang dia gunakan. Ketika murid fraksi pedang emas melihat bahwa ekspresi murid sekte cahaya pelangi tidak berubah, dia mengeluarkan jubah aneh. Meskipun dia tidak khawatir lawannya akan mampu menembus penghalangnya, dia tidak ingin membuang waktu. Hasilnya, murid fraksi pedang emas sekali lagi mengangkat pedang berat di tangannya. Serangkaian teknik pedang yang mendalam ditampilkan tanpa hambatan. Seluruh penghalang treasure light umbrella sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang. Situasi di dalam tidak lagi terlihat jelas. Namun, semua orang tahu bahwa begitu cahaya pedang memasuki penghalang, pergerakan murid sekte cahaya pelangi akan dibatasi. Akan sulit baginya untuk menahan serangan yang menghancurkan bumi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan terluka parah. Tentu saja, ini hanya pendapat para penggarap dari sekte kecil. Adapun master sekte dari lima sekte dan murid mereka yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir, mereka tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, pertarungan antara keduanya tidak bisa lepas dari perhatian mereka. Melihat murid sektenya jatuh ke dalam kesulitan, master sekte-sekte cahaya pelangi, Jingfei, tampaknya tidak merasa cemas. Sebaliknya, dia tampak cuek, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Tentu saja, ekspresi seperti itu tidak bisa lepas dari pandangan Batian Nan. Hal ini menyebabkan dia berspekulasi di dalam hatinya. Apakah pihak lain berpura-pura tenang, atau apakah dia benar-benar yakin muridnya bisa lolos dari serangan itu? Tidak baik, ekspresi Batian Nan berubah. Dia akhirnya mengetahui situasinya dan mau tidak mau mengatakannya. Jika bukan karena wajahnya, dia akan memperingatkan murid sektenya sendiri untuk berhati-hati. Setelah cahaya pedang benar-benar menghilang, sosok murid sekte cahaya pelangi tidak terlihat lagi di dalam penghalang payung cahaya berharga. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Murid fraksi pedang emas segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia buru-buru menggerakkan tubuhnya, berniat meninggalkan tempat itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tetap tinggal, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun, gerakannya masih terlalu lambat. Pedang berharga transparan yang sepenuhnya terkondensasi dari cahaya putih muncul dari udara tipis di atas punggungnya. Itu langsung menembus bahunya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan bela dirinya, membentuk penghalang pertahanan yang tebal. Pada saat yang sama, pedang berat di tangannya langsung terbalik. Ujung pedang itu tiba-tiba menusuk ke punggungnya. Pemikirannya sangat benar. Karena dia pasti akan terluka, maka dia akan menghancurkan batu giyok dan batu. Bahkan jika dia terluka, dia tidak bisa membiarkan lawannya tidak terluka. Paling-paling, dia akan menukar cedera dengan cedera. Namun, dia masih meremehkan reaksi dan kecepatan murid sekte cahaya pelangi. Murid sekte cahaya pelangi, yang awalnya berencana untuk menunjukkan dirinya, segera memahami niat lawannya. Dia sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di dalam kehampaan. Hanya pedang berharga transparan yang langsung menembus bahu murid fraksi pedang emas. Penghalang pertahanan murid fraksi pedang emas memang efektif. Namun, itu hanya diblokir sesaat. Pedang berharga transparan itu masih menembus daging bahunya. Uh! Murid fraksi pedang emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Pedang di belakangnya meleset, dan bahunya diserang oleh pedang ki yang berharga dari pedang transparan itu. Hal ini menyebabkan kebencian dan kemarahan muncul di hatinya. Segera, kekuatan bela dirinya menjadi sangat tidak stabil, dan auranya terus meningkat. Dalam sekejap, kekuatannya sepertinya meningkat pesat. Gelombang tekanan dilepaskan dari tubuhnya, dengan gila-gilaan menyapu ruang di sekitarnya dan mengirim pedang berharga transparan itu terbang kembali. Batuk! Suara batuk teredam terdengar. Di ruang belakang murid fraksi pedang emas, murid sekte cahaya pelangi yang tersembunyi di kehampaan akhirnya menampakkan dirinya. Namun, di bawah pengaruh aura kuat sang pembentuk, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia masih mengenakan jubah compang kemping di punggungnya. Matanya tajam saat dia melihat murid fraksi pedang emas di depannya. Dia memegang pedang berharga transparan di tangannya dan hendak menyerang ke depan lagi. Murid fraksi pedang emas juga ikut bergerak. Berhenti! Berhenti berkelahi! Pemimpin sekte dari fraksi pedang emas, Batian Nan, dan pemimpin sekte cahaya pelangi, Jing Fei, berbicara pada saat yang sama, menghentikan keduanya untuk terus bertarung. Mendengar ini, keduanya tentu saja tidak berani melanggar perintah. Karena itu, mereka berdua saling melotot dengan kebencian dan kembali ke sekte mereka. Murid saudara Jing tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi harta karunnya juga tidak sederhana. Jubah itu sebenarnya adalah artefak tipe spasial peringkat keempat. Itu juga bisa dianggap langka. Batian Nan berkata sambil tersenyum. Saudara Batr lalu baik hati. Payung cahaya berharga milik muridmu yang dipadukan dengan pedang berharganya juga sempurna. Selain itu, pada akhirnya, dia meminjam kekuatan atribut logam di sini untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Benar-benar brilian. Jing Fei juga memuji. Hahaha, itu hanya tipuan. Ayo lanjutkan. Aku ingin tahu sekte mana yang akan naik. Batian Nan tertawa dan membawa topik itu kembali ke kompetisi. Aku akan pergi. Suaranya yang manis dan merdu menarik rasa penasaran semua orang. Mereka semua memandang ke arah sosok mungil yang perlahan berjalan menuju tengah platform tinggi. Seorang murid dari sekte Stroll Planting. Sekilas Luoping mengenali bahwa gadis muda ini adalah murid yang mengikuti di samping Hua Ruyu. Dia tidak terlihat terlalu tua, paling banyak 17 atau 18 tahun. Namun, Luoping tidak berpikir bahwa ini adalah usia sebenarnya dari pihak lain. Belum lagi para kultifator dapat memperlambat penuhan tubuh mereka. Pil obat yang dapat menjaga penampilan awet muda saja sudah cukup untuk memastikan bahwa penampilan seorang kultifator tidak akan terpengaruh oleh berjalannya waktu. Bagi pria, itu baik-baik saja. Tidak semua orang memperhatikan penampilan mereka. Jika tidak, domain budidaya akan dipenuhi oleh pria muda berusia 20-an. Di mana ada lelaki tua seperti Duan Jinchen dan Xiao Yan. Namun, hal berbeda terjadi pada wanita. Bahkan para kultifator tidak akan menyerah pada kecintaan mereka terhadap kecantikan. Di domain budidaya, sangat jarang melihat pembudidaya wanita yang terlihat sangat tua kecuali mereka mempraktikan teknik budidaya khusus. Bahkan pil yang bisa menjaga penampilan awet muda seseorang tidak akan mampu mempertahankan penampilan awet mudanya. 215. Sepertinya saat aku tidak melakukan apa-apa, aku harus membeli beberapa pil pengawet wajah. Aku akan membiarkan singer mencobanya terlebih dahulu dan melihat apakah itu benar-benar ajaib. Jika memang demikian, maka ibu bisa tetap tinggal selamanya. Muda. Saat Luo Ping menunjukkan semangat eksplorasinya untuk meneliti usia gadis-gadis sekte Stroll Planting, ekspresi Hua Ruyu jelas berubah, seolah-olah dia agak tidak puas dengan gadis yang mengambil inisiatif untuk naik ke panggung. Saya mendengar bahwa sekte Kong Ming baru-baru ini memiliki murid baru, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Yu Yan ingin meminta nasihat, saya ingin tahu siapa Luo Ping. Suara merdu gadis itu sekali lagi menyebar ke seluruh platform tinggi, membuat semua orang menebak siapa Luo Ping yang dibicarakannya. Di platform tinggi, wajah beberapa pemimpin sekte juga berbeda. Mereka semua tahu identitas khusus gadis itu, dan sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menantang murid sekte Kong Ming bernama Luo Ping. Mungkinkah orang ini juga punya sesuatu yang istimewa? Ba Tian Nan, Jing Fei, dan Zhong Yi semua menunggu dengan penuh minat hingga Luo Ping muncul, ingin melihat apa yang istimewa dari dirinya. Wajah Duan Jin Chen penuh keraguan, tidak mengerti mengapa gadis itu mengetahui nama Luo Ping. Adapun pemimpin sekte Stroll Planting Hua Ruyu, ketika dia mendengar kata-kata gadis itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah tak terdengar, tidak tahu kenapa. Luo Ping dengan agak murung berjalan ke platform tinggi, wajahnya penuh kebingungan membuat ekspektasi semua orang berubah menjadi kekecewaan. Satu demi satu, mereka mulai, diam, dan mulai berdiskusi. Mengapa anak ini terlihat seperti orang bodoh? Lihat wajahnya, aku sangat ingin menamparnya. Pelankan suaramu, hati-hati jangan sampai pemimpin sekte Kong Ming mendengarmu. Menurutku anak ini hanyalah generasi kedua sekte, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa generasi kedua sebuah sekte? Aikiumu, Ai, kamu adalah putra seorang pemimpin sekte. Gigolo itu bahkan tidak setampan aku, tapi dia sebenarnya ditantang oleh murid perempuan dari sekte Stroll Planting. Mungkinkah dia memiliki keahlian khusus? Mungkin begitu. Semakin besar senjatanya, semakin baik nyawanya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Oh, tidak apa-apa. Kami baru saja mendiskusikan fungsi artefak. Saya Luo Ping. Bagaimana Anda tahu identitas saya? Luo Ping berada di tepi platform tinggi, menunggu lawan gadis itu naik ke atas panggung. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Apalagi itu namanya. Hal ini membuat Luo Ping langsung bingung. Dia baru saja tiba di alam budidaya belum lama ini dan tidak pernah meninggalkan sekte Kong Ming. Bagaimana pihak lain mengetahui tentang dia? Apa karena dia terlalu tampan sehingga beritanya bocor? Itu semua karena tuanmu, patua Xiao itu. Uh, senior Xiao. Dia mengatakan bahwa kamu memiliki bakat luar biasa dan jenius dalam berkultivasi. Hanya dalam waktu 10 tahun, kamu berhasil berkultivasi ke tahap awal dari alam pendirian yayasan di domain fana. Singkatnya, dia sangat memujimu hingga telingaku kapalan. Itulah mengapa aku ingin melihat betapa luar biasa dirimu hingga membuat patua Xiao. Bah, senior Xiao bertingkah seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Begitu ni Yuan berbicara, Luo Ping langsung menyadari bahwa dia telah dijual oleh majikan lamanya. Tapi kapan tuan orang tuanya memberitahu gadis ini? Luo Ping masih tidak tahu bahwa setelah percakapannya dengan majikan lamanya, Xiao yang telah meninggalkan sekte Kong Ming untuk mengembara. Saat dia mengembara, dia mengembara ke sekte penanaman jalan-jalan dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di satu sisi, dia tanpa malu-malu meminta Moonlight Drunkenwalk untuk memuaskan hasratnya. Yang lebih penting lagi, dia masih ingin dekat dengan Hua Ruyu. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sekte yang penuh dengan kultifator perempuan. Pak Tua Tuan, Mendesah. Luo Ping hanya bisa menghela nafas tanpa berkata-kata. Karena pihak lain ingin bersaing dengannya, dia tidak bisa menolak. Jika tidak, dia akan kehilangan muka terhadap sekte Kong Ming. Hei, kamu juga memanggilnya orang tua. Kami memiliki pemahaman diam-diam tentang hal ini. Namun, aku tidak akan bersikap lunak. Kamu harus berhati-hati. Niyuyan tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi ketika dia berbicara. Terlebih lagi, Luo Ping merasa dia sangat ramah. Dia tidak punya kekuatan untuk berduel. Kalau begitu biarkan Luo Ping merasakan metodemu. Kata Luo Ping. Oke, aku akan bergerak. Pengingat Niyuyan membuat Luo Ping merasa pihak lain itu murni. Niyuyan dengan santai mengeluarkan bel seukuran telapak tangan dan dengan lembut menggoyangkannya dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Suara dekaden perlahan keluar dari bel, membuat orang merasa sangat mengantuk. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman puas diri dan percaya diri. Niyuyan tidak menyembunyikan suasana hatinya sama sekali, seolah kemenangan ada di genggamannya. Hal ini membuat Luo Ping bingung. Meski bunyi belnya mengantuk, Luo Ping tidak merasakan perbedaan sedikitpun. Dia juga tidak merasa putus asa seperti yang dibayangkan Niyuyan. Sebaliknya, dia memandang gadis di seberangnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Penampilan ini benar-benar membuat marah Niyuyan. Serangan belnya tidak hanya tidak memberikan efek apapun, tapi dia juga diejek oleh bocah di seberangnya. Ini merupakan penghinaan besar. Ibu tua ini tidak tahan. Dia meningkatkan kecepatan menggoyangkan bel. Suara yang awalnya dekaden menjadi bergema, seperti air terjun deras yang menghantam batu, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Lonceng 8 Nada Dewa Kekacauan Duan Jinchen mau tidak mau berkata. Dia sudah tahu alasan mengapa identitas Luoping terungkap dari mulut gadis itu. Duan Jinchen hanya bisa diam-diam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya. Dia sebenarnya pergi mencari Hua Ruyu. Ketika Niyuyan mengeluarkan bel, Duan Jinchen sudah mengenali harta karun ini. Itu adalah harta karun peringkat lima yang pernah digunakan Hua Ruyu di masa lalu, Lonceng 8 Nada Dewa Kekacauan Delapan Nada Kekacauan Dewa, Kendalikan Pikiran dan Serang Hati Lonceng 8 Nada milik Dewa Kekacauan adalah harta karun yang khusus menyerang lautan kesadaran seorang kultifator. Itu bisa memancarkan delapan jenis serangan gelombang suara yang berbeda. Saat musuh tidak siap, Lonceng 8 Nada Dewa Kekacauan akan mengganggu lautan kesadaran mereka dan mengendalikan pikiran mereka. Dalam keadaan seperti itu, lawan tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Jika bukan karena harta karun peringkat lima ini, Hua Ruyu, yang hanya memiliki budidaya tahap eliksir emas, akan kesulitan menghadapi begitu banyak pengejar. Banyak pengejar yang telah merasakan pahitnya delapan nada Dewa Kekacauan masih sangat takut pada Hua Ruyu dan barang berharga ini bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Duan Jinceng adalah salah satunya. Oleh karena itu, ketika dia melihat barang berharga ini muncul kembali, meski dia tidak lagi menganggapnya serius, masih ada bayangan di hatinya. Bagaimana mungkin para pemimpin sekte lainnya tidak merasakan hal yang sama? Beberapa dari mereka melirik ke arah Hua Ruyu yang berada di sebelah mereka. Seolah-olah mereka mengingat kembali kejadian pelecehan di masa lalu. Mereka menggigil. Lingkaran demi lingkaran gelombang suara melonjak dan menyebar. Segera, sosok Luoping tenggelam di dalamnya. Saat ini, Luoping akhirnya mundur beberapa langkah. Ini memberi harapan pada Niyuan. Dia mengguncang bel di tangannya lebih cepat. Dikelilingi oleh serangan gelombang suara lingkaran demi lingkaran, alasan mengapa Luoping begitu acuh tak acuh adalah karena perasaan spiritualnya sangat kuat. Dia telah mengembangkan mantra pemurnian jiwa ke tingkat kelima. Dia dengan berani mencoba menciptakan metode khusus agar embryo roh meninggalkan tubuh. Selain itu, dia telah menyerap kekuatan jiwa naga dan menyempurnakan kekuatan iblis darah. Sekarang, Luoping tidak jauh dari menembus mantra pemurnian jiwa tingkat berikutnya. Menghadapi serangan gelombang suara Niyuan, Luoping hanya membuat lapisan pertahanan di luar lautan kesadarannya. Itu dengan mudah memblokir serangan gelombang suara. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Niyuan tidak ada gunanya. Alasan kenapa dia mundur beberapa langkah adalah karena Luoping ingin mengambil inisiatif menyerang. Namun, ia khawatir jika kekuatan serangannya terlalu kuat, akan sulit dijelaskan jika ia secara tidak sengaja melumpuhkan lawannya. Mengangkat tinjunya, lapisan cahaya neon muncul di permukaan tangan Luoping. Sebelum dia memukul, ada gelombang angin di sekitar tinjunya. Tinju berongga gelap. Luoping menggunakan teknik dasar tinju kongming. Bagaimanapun, dia berada di depan banyak sekte. Tentu saja, dia harus menggunakan gerakan sekte tersebut. Dengan cara ini, jika dia menang, itu akan menjadi kehormatan sekte tersebut. Namun, teknik gerakan di bawah kakinya masih merupakan teknik gerakan mengambang asap ringan. Dikombinasikan dengan teknik gerakan, dark hollow fish fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Luoping sangat pandai menggunakan karakteristiknya. Niyuan, yang sedang menggoyangkan bel, melihat Luoping tiba-tiba melancarkan serangan. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh lonceng delapan nada milik dewa kekacauan. Niyuan terkejut. Sambil berpikir, dia dengan cepat mengeluarkan dua cincin dari cincin penyimpanannya. Ada dua cincin, satu besar dan satu kecil. Dia melemparkannya dengan sekuat tenaga, dan kedua cincin itu melebar di depan tubuh Niyuan. Mereka menjadi tiga atau empat kali lebih besar dari sebelumnya, dan melindungi tubuhnya di belakang mereka. Cahaya kuning pucat menyebar dari cincin itu. Cincin yang lebih besar melepaskan lapisan penutup cahaya, menutupi seluruh tubuh Niyuan, membentuk bounded domain pelindung yang tebal. Cincin yang lebih kecil terus terbang maju mundur, bertarung sengit dengan bayangan tinju berongga gelap luoping. Bayangan kepalan tangan menghantam cincin yang lebih kecil, menimbulkan bunyi, ding-ding dang-dang, seolah sedang memainkan lagu yang indah. Senjata berharga tingkat lima, cincin yin yang ibu anak. Master Sekte dan Master Sekte terkejut sekali lagi. Dalam hati, mereka merasa gadis muda di depan mereka ini terlalu beruntung. Dia baru berada di tahap awal tahap pendirian yayasan, tetapi dia sudah memiliki dua artefak tingkat kelima. Dia membuat iri orang lain. Luoping tidak mengetahui hal ini. Dia sekarang sangat tertarik pada gadis di depannya. Meskipun dia tidak bergerak, cukup untuk melihat bahwa dia kaya hanya dengan mengambil dua harta karun ini. Luoping cukup jelas tentang kekuatan gerakan pukulannya sendiri. Meskipun dia hanya menggunakan setengah dari kekuatan dan keterampilannya, itu sudah cukup untuk mengusir harta karun di bawah perangkat sihir tingkat ketiga. Tapi sekarang, dia sudah lama bertarung dengan cincin kecil, dan dia masih belum bisa unggul. Ham, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa ditahannya. Hati Luoping tergerak. Dia secara langsung meningkatkan skill dan kekuatan gerakan pukulannya. Dengan suara dentingan yang keras, kecepatan pemblokiran cincin kecil itu tiba-tiba melambat. Wajah Niyuan menjadi sangat jelek. Dia menatap Niyuan lagi dan melihat wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pada saat ini, dia sudah menyingkirkan delapan nada dewa kekacauan di tangannya. Berdiri di dalam penutup cahaya cincin besar, dia mengeluarkan Giyok Ruyi dan terus melantunkan mantra dalam hati. Giyok Ruyi melayang di depan Niyuan. Dengan nyanyiannya yang hening, Giyok Ruyi mengeluarkan suara yang tajam, yang mengandung kekuatan yang menggetarkan, seolah-olah dia berada di surga. Dengan kilatan cahaya, Giyok Ruyi naik ke udara dan berubah menjadi burung besar. Sekilas terlihat seperti burung bango mahkota merah, namun jika dilihat lebih dekat ternyata berbeda. Tidak hanya warna tubuhnya yang benar-benar hitam, tapi juga terdapat cakar tambahan di depan kedua cakarnya. Itu adalah burung bango hitam bercakar tiga yang sangat aneh. 216. Tidak mungkin. Pertarungan lagi antara manusia dan binatang. Luoping langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju cincin kecil itu. Dia bahkan tidak melihatnya dan langsung menggunakan gerakan tubuhnya untuk mundur. Bango hitam itu meleset dari sasarannya dan sekali lagi mengunci posisi Luoping dan bergegas ke arahnya. Menghadapi bango hitam besar, meskipun kecepatan gerakan tubuh Luoping adalah kelas satu, pihak lain bagaimanapun juga adalah seekor burung dan kecepatannya tidak kalah dengan miliknya. Apalagi bango hitam menutupi area yang sangat luas. Dibandingkan dengan Luoping, jangkauan pergerakannya jauh lebih kecil. Setelah mengelak ke kiri dan ke kanan beberapa kali, Luoping benar-benar kesal. Meski tidak tertangkap, namun pakaiannya masih robek dan terlihat seperti pengemis. Seorang pejuang lebih memilih dibunuh daripada dihina. Ketika sosok Luoping bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk tiba-tiba meninjuk cakar burung bango hitam itu. Itu, bango abadi hitam menjerit sedih. Merasakan sakitnya, ia segera menghentikan pengejarannya. Ketiga cakarnya tertekuk dan sedikit bergetar. Sepasang mata biru tua menatap Luoping seperti manusia. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Jangan berhenti, lanjutkan. Niyuyan melihat bango hitam telah berhenti menyerang dan dengan cepat berteriak, memerintahkan bango hitam untuk terus menyerang. Dengan seruan panjang lainnya, mata burung bango hitam itu bagaikan kilat dan momentumnya bagaikan pelangi. Seolah-olah ia telah melupakan rasa sakit yang dideritanya akibat cakarnya, ia terbang menuju Luoping lagi. Huh, lagi. Luoping berkata dengan dingin. Dia tidak puas dengan efek pukulan kekuatan penuh tadi. Dia mengira burung itu akan mampu mengalahkan burung bango hitam itu, tapi dia tidak menyangka burung bango itu hanya akan membuat burung itu mati rasa untuk sementara. Apa yang Luoping tidak ketahui adalah bahwa bango hitam itu adalah binatang iblis tingkat 4, bango cian hitam berkaki tiga. Meskipun budidayanya saat ini hanya setara dengan tahap pendirian yayasan dari para penggarap mandiri, tubuhnya sangat keras, sebanding dengan senjata berharga. Selain itu, bango cian hitam berkaki tiga ini jelas telah membuka kecerdasan spiritualnya dan tahu cara maju dan mundur. Baru saja, setelah cakarnya mati rasa oleh pukulan Luoping yang berisi kekuatan lima elemen bawaan, ia sedikit ragu-ragu dan tidak berniat untuk terus menyerang. Namun, dalam menghadapi perintah Ni Yuyan, sebagai mahluk roh, bango cian hitam berkaki tiga hanya bisa menyerang lagi. Bagaimanapun, ia telah menandatangani kontrak dengan tuannya dan tidak bisa melanggar perintah tuannya. Kalau tidak, jika pemiliknya marah, mahluk roh itu akan dihukum berat hanya dengan satu pikiran. Bahkan mungkin saja mahluk roh itu berubah menjadi abu. Terus terang, mahluk roh adalah binatang iblis yang telah dijinakkan dan menandatangani kontrak dengan seorang kultifator. Sampai batas tertentu, itu bisa membantu tuannya dalam pertempuran. Bahkan beberapa monster tua dengan budidaya mendalam akan secara khusus mencari binatang iblis tingkat tinggi dan menandatangani kontrak dengan mereka untuk membantu mereka melawan kesengsaraan surgawi. Setelah kontrak ditandatangani dan ia menjadi mahluk roh, binatang iblis itu pada dasarnya akan kehilangan kebebasannya dan tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali, kecuali tuannya secara sukarela membatalkan kontrak atau tuannya mati tanpa alasan. Tidak ada seorang kultifator di domain budidaya yang tidak ingin memiliki kontrak dengan mahluk roh. Tidak hanya dapat sangat membantu dalam pertempuran, tetapi juga dapat digunakan untuk mempercepat perjalanan dan menangkal bencana. Itu adalah perlengkapan yang diperlukan saat keluar. Perlu disebutkan bahwa meskipun Bistaming Mountain adalah sekte yang berspesialisasi dalam menjinakkan binatang iblis, metode mereka bukanlah menandatangani kontrak dengan binatang iblis, tetapi seni rahasia lain yang lebih ganas dan aneh. Bangao Cian Hitam berkaki tiga menuki ke bawah, tapi Niyu Yan masih merasa tidak nyaman. Dia membuang cincin kecil, yang merupakan cincin anak dari cincin ibu anak Yin Yang, dan mengendalikan cincin anak tersebut untuk menyerang Luoping dari arah lain, dengan maksud untuk mengalihkan perhatiannya. Salah satunya adalah senjata berharga tingkat lima yang asli. Baik dalam hal kekerasan atau kekuatan serangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang penggarap yayasan pendirian awal. Yang lainnya adalah makhluk roh yang tubuhnya sebanding dengan senjata berharga. Kekuatan keseluruhannya setidaknya berada pada tahap golden elixir. Di mata orang luar, Luoping pasti tidak akan mampu menahan serangan dari kedua sisi. Hasil pertempuran itu sudah jelas. Bahkan para pemimpin lima sekte pun berpikiran demikian. Meskipun mereka tahu bahwa Luoping memiliki kekuatan bawaan dari lima elemen dan memang seorang jenius kultivasi yang langka, Duan Jinchen tidak berpikir bahwa Luoping memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, kesenjangan dalam kekuatan dan kekuatan senjata berharga tidak mudah untuk dilampaui dan diatasi. Jika budidaya Luoping dapat meningkat dua tingkat dan mencapai tahap akhir pendirian yayasan, dia mungkin memiliki peluang. Ini karena di domain budidaya, ada banyak orang jenius yang bisa bertarung di atas level mereka. Namun, mereka hanya bisa bertarung di atas level kecil. Sangat sedikit yang bisa bertarung di atas level yang besar. Apa, aura ini sebenarnya berada pada tahap awal golden elixir. Seseorang di bawah platform tinggi berseru, yang langsung menimbulkan suasana-suasana. Banyak murid yang membina diri saling berbisik tentang situasi Luoping. Mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Duan Jinchen juga membuka matanya lebar-lebar dan pupil matanya membesar dengan cepat. Dia ingin melihat Luoping dari dalam keluar. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun pada akhirnya. Situasi para pemimpin lainnya sama dengan Duan Jinchen. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan hanya bisa duduk dengan marah. Di platform tinggi, tidak peduli bagaimana bango hitam hijau berkaki tiga terus menabrak, ia tidak dapat mencapai satu zang dari tubuh Luoping. Itu diblokir oleh lapisan perlawanan yang tidak terlihat dan masih menghabiskan banyak energi. Hal yang sama juga terjadi pada Zihuan. Meskipun serangannya sangat kuat, ia tidak dapat menembus perlawanan tak terlihat di luar tubuh Luoping. Ia hanya bisa menyerang bola bali dengan bango hijau hitam berkaki tiga. Niyuan mengendalikan Zihuan dan merasakan kekuatan pantulan dari serangannya. Dia terkejut dan tidak mengerti bagaimana lawannya bisa menaikkan auranya ke tingkat yang begitu menakutkan. Bukan karena dia belum pernah melihat momentum sebesar ini sebelumnya. Itu sudah mencapai level Aorus Core Stage. Sekarang, itu benar-benar muncul di tubuh seorang penggarap tahap pendirian yayasan tahap awal seperti dia. Sungguh sulit dipercaya. Selain itu, melalui koneksi telepati dengan bango hijau hitam berkaki tiga, dia dapat memahami keadaan makhluk roh saat ini. Setiap kali menyerang, ia pasti akan menggunakan kekuatan penuhnya. Entah itu tiga cakarnya yang tajam dan ramping, sayapnya yang keras dan lebar, atau bahkan paruhnya yang tajam, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada lawannya. Luo Pingjing berdiri di platform tinggi dan mengeluarkan kipas lipat mininya yang berharga. Dia dengan tenang menyaksikan bango qian hitam berkaki tiga dan zi huan bentrok berulang kali, kembali tanpa hasil. Dia memandang niyuan, yang ekspresinya menjadi sangat jelek, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Rencana awalnya adalah menggunakan keunggulan gerakan tubuhnya untuk menghindari serangan menjepit keduanya dan kemudian menggunakan keunggulan kekuatan fisiknya untuk menerobos mereka satu per satu. Namun, pada saat kritis, dia berubah pikiran. Memobilisasi energi spiritual langit dan bumi di dalam tiga pusar, Luo Ping langsung meningkatkan auranya ke tahap awal golden elixir dan membentuk lapisan penghalang tak terlihat di sekujur tubuhnya. Segera setelah penghalang terbentuk, bango hijau hitam berkaki tiga dan zi huan menyerbu ke depan. Karena lengah, mereka semua dihadang lalu diserang lagi dan lagi. Alasan Luo Ping melakukan ini adalah untuk menunjukkan potensi dan kekuatannya. Dia ingin semua orang yang hadir, terutama Duan Jinchen, menyadari bahwa dia berbeda dari yang lain. Meskipun mudah bagi seorang kultifator untuk menarik musuh dan bahkan menimbulkan bencana fatal ketika mereka bertindak dengan cara yang menonjol, tetap bersikap rendah hati hanya akan menghalangi jalur kultifasi mereka sendiri. Kultifasi adalah tindakan yang menentang surga. Bahkan jika seseorang tidak menonjolkan diri, mereka mungkin tidak memiliki akhir yang baik. Karena itu masalahnya, lebih baik melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan. Pertarungan ini adalah pertarungan kehormatan pertama Luo Ping setelah memasuki Sekte Kongming. Dia mewakili wajah Sekte Kongming. Meskipun dia bisa menang dengan mengalahkan mereka satu per satu, itu tidak akan mencapai efek mengejutkan yang dia miliki sekarang. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran kecil ini, dia tidak akan bisa mendapatkan poin kontribusi dari Sekte tersebut. Namun, dia akan mampu menarik perhatian Duan Jinchen, para tetua dan murid Sekte Kongming, dan bahkan perhatian semua Sekte yang hadir. Ini sudah cukup. Dia telah mencapai tujuan Luo Ping. Dia percaya bahwa selama seseorang pintar, mereka akan mengerti bahwa Sekte Kongming pasti akan berusaha keras untuk membina murid yang menjanjikan tersebut. Duan Jinchen, apakah itu untuk pengembangan Sekte atau agar Luo Ping muncul di depan semua orang di masa depan, akan lebih perhatian. Mengipasi dirinya sendiri, Luo Ping bangga dengan kecerdasannya sendiri. Dia hampir menjadi penggemarnya. Melihat lawannya sudah menyerang berkali-kali, sudah saatnya dia unjuk gigi. Menyingkirkan kipas lipatnya, Luo Ping memukul dua kali berturut-turut. Kelihatannya sangat lambat, tapi nyatanya, itu karena kekuatan teknik tinju telah terkondensasi sepenuhnya di dalamnya. Tidak ada kebocoran, tidak ada kontak dengan udara, dan tidak terjadi gesekan. Bang, bang, dua suara teredam terdengar. Bangao hijau-hitam berkaki tiga dan si huan dikirim terbang kembali pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka menjerit kesakitan, dan kecemerlangan lainnya meredup, kehilangan kilau aslinya. Itu seperti cincin yang rusak. Ah, meskipun Ni Yuan bereaksi dengan cepat, dan ketika penghalang cincin induk rusak, baju besi putih muncul di tubuhnya dengan kilatan cahaya. Namun, kekuatan pantulan yang sangat besar masih masuk ke tubuhnya dan melukai organ dalamnya. Bangao hijau-hitam berkaki tiga kembali menjadi giok ruyi, dan cincin ibu anak jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ni Yuan menggigit bibir merahnya, terlihat sangat enggan. Itu, adikku, aku minta maaf. Kamu bersikap lunak padaku. Luo Ping merasa gadis di depannya adalah orang baik, jadi dia menggunakan nama yang menurutnya penuh kasih sayang. Hef, bah, siapa adik perempuanmu? Kamu sama sekali tidak tahu cara merawat seorang gadis. Kamu menggunakan begitu banyak tenaga. Sakit, aku benci kamu. Setelah Ni Yuan selesai berbicara dengan marah, dia memasukkan cincin ibu anak Yin Yang dan giok ruyi ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia memelototi Luo Ping dan kembali ke tim stroll planting sect. Ini, huh, dia sangat manis sebelumnya, dan sekarang dia menjadi sangat tidak masuk akal. Wanita sangat sulit untuk dimengerti. Luo Ping hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, dia pun meninggalkan tengah panggung dengan kesal. Saudara Duan, nampaknya seorang jenius kultivasi lain telah muncul di secte Anda yang terhormat. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi landasan dari secte Anda yang terhormat. Saya rasa kompetisi besar secte berikutnya tidak akan kekurangan sosoknya, bukan? Batian Nan berkata sambil tersenyum. 217. Ai, kalian berdua bersaudara terlalu baik. Keponakan bela diri Luo baru berada di tahap awal pendirian yayasan. Jika dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi secte 10 tahun dari sekarang, dia setidaknya harus maju ke tahap golden elixir. Ini adalah mungkin mustahil. Namun, adalah tugas kita untuk mengolahnya menjadi andalan atau bahkan tokoh terkemuka secte kita. Lagi pula, bukankah kita menerima murid secara luas dengan harapan dapat meningkatkan kekuatan secte itu lagi? Duan Jinchen berkata dengan rendah hati. Faktanya, dia sangat puas dengan penampilan Luo Ping barusan. Meskipun agak menonjol, itu benar-benar menunjukkan wajah secte tersebut. Di permukaan, kelima secte tampak harmonis, namun kenyataannya, mereka diam-diam bersaing. Pertarungan di permukaan bukan lagi masalah yang tersembunyi. Apapun yang terjadi, mereka semua ingin bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Sama seperti saat ini, ketika Batian Nan adalah orang pertama yang menerobos ke tahap kehidupan surgawi, bukankah dia langsung pamer keempat secte lainnya? Persaingan antar murid secte sebenarnya adalah persaingan paling umum antara lima secte. Menurutku, gadis kecil di bawah bimbingan suster Ruyu juga merupakan bibit yang bagus. Dia seharusnya belum berusia 18 tahun, bukan. Dia sudah berada pada tahap awal pendirian yayasan. Ini adalah jenius budidaya yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Pemimpin secte Jingfei mau tidak mau menyelah. Siapa bilang dia tidak? Kalau tidak, saudari Ruyu tidak akan secara pribadi menerimanya sebagai murid. Dia bahkan memberinya harta peringkat lima, lonceng suara delapan dewa caotik, cincin yin yang ibu anak, peringkat empat armor pertahanan, armor salju surgawi, dan binatang spiritual, bangau cian hitam berkaki tiga. Kata Duan Jinchen. Rekan-rekan Daois, bukan berarti kalian tidak mengetahui identitas dan asal-muasal muridku. Jika aku tidak melindunginya dengan baik dan membiarkannya menderita kerugian apapun, aku rasa kehidupan kecilku akan sulit dilindungi pada saat itu. Meskipun dia dan aku adalah guru dan murid dalam nama, kamu juga tahu bahwa dia hanya berlatih sementara di sekte Buyueku. Begitu dia kembali di masa depan, aku rasa hubungan kita sebagai guru dan murid hanya akan bersifat sementara. Hua Ruyu tidak terbawa oleh pujian mereka. Sebaliknya, dia dengan tenang mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Ketika yang lain mendengar tentang identitas khusus Niyuyan, ekspresi mereka berubah. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Di waktu berikutnya, para murid dari lima sekte saling bertarung berkali-kali. Apakah itu tahap pendirian yayasan, tahap eliksir emas, atau bahkan tahap jiwa yang baru lahir, setidaknya para murid dari masing-masing sekte bertarung satu sama lain. Sore harinya, perayaan Dominator Selatan telah usai sepenuhnya. Setelah semua sekte mengutarakan niatnya, mereka keluar dan kembali ke sekte masing-masing. Sekte lain dari sekte Kong Ming tidak terkecuali. Mereka tidak menerima undangan Batian Nan untuk tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka terbang dengan pedang mereka dan berangkat dalam perjalanan pulang. Pemimpin sekte Paman Beladiri, apakah menurutmu sekte pedang emas akan melakukan apa yang mereka katakan sebelumnya dan memusnahkan binatang iblis yang menyerang empat sekte kita? Hua Tao mau tidak mau bertanya di jalan. Apa bedanya memusnahkan dan tidak memusnahkan? Tujuan dari orang-orang dengan motif tersembunyi telah tercapai. Jika kita memusnahkan mereka, murid-murid yang mati tidak dapat dibangkitkan. Jika kita tidak memusnahkan mereka, kita tidak akan bertemu mereka lagi. Duan Jinchen menjawab dengan makna yang lebih dalam. Lalu, kedua tetua dan keponakan Beladiri mati sia-sia. Hua Tao masih belum menyerah. Sebagai pemimpin murid generasi kedua, dia telah berada di sekte Kongming selama ratusan tahun. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte tersebut. Kalau tidak, apa? Biarpun kamu ingin balas dendam, bisakah kamu menemukan tempat persembunyian kelelawar darah bersayap raksasa? Duan Jinchen bertanya. Memang benar, meskipun kelelawar darah bersayap raksasa adalah binatang iblis yang hidup berkelompok, tempat persembunyian mereka biasanya sangat tersembunyi. Secara umum, sangat sulit bagi para pembudidaya untuk menemukan jejak mereka. Setelah Hua Tao mendengar ini, dia hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Di antara murid generasi ketiga yang meninggal, dua di antaranya adalah murid favoritnya. Itu sebabnya menjadi seperti ini. Perjalanan pulang sangat damai dan tidak ada kendala. Setelah beberapa jam, Luoping kembali ke sekte tersebut. Setelah berpisah dengan semua orang, dia kembali ke puncak kesepuluhnya. Paman bela diri, kamu kembali. Melihat sosok Luoping muncul di udara, Zheng ke-7 buru-buru bertanya. Iya, saya kembali. Zheng ke-7, pergilah ke serikat misi dan bantu saya menuliskan tugas yang baru saja dikeluarkan. Saya ingin mempelajarinya. Luoping merespons dan siap mengirim Zheng ke-7 ke serikat misi. Apa, Marsial Paman, Anda ingin mempelajari tugas Mission Union? Apakah Anda akan mengambil beberapa tugas? Bukan karena Zheng ke-7 banyak bicara, tapi saya menyarankan Paman bela diri untuk tidak mengambil tugas sepagi ini. Karena ranah kultifasimu terlalu, terlalu, terlalu rendah, kan? Jangan khawatir, saya hanya akan melihatnya. Saya tidak yakin apakah saya akan mengambil tugas itu. Bahkan jika aku melakukannya, aku hanya akan mengambil tugas yang bisa aku selesaikan. Saya tidak akan melebih-lebihkan diri saya sendiri. Ketika Luoping mendengar nada suara Zheng ke-7, dia tahu bahwa Zheng ke-7 menganggap ranah kultifasinya terlalu rendah. Ia khawatir akan berada dalam bahaya jika terburu-buru mengerjakan tugas yang sulit diselesaikan. Hal ini membuat Luoping merasa sedikit terharu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Zheng ke-7 sangat mengkhawatirkannya. Ini berbeda dengan situasi di domain budidaya di mana tidak ada persahabatan sejati. Ketika Zheng ke-7 mendengar Luoping berkata demikian, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia meletakkan bahan alkimia di tangannya dan terbang langsung ke Mission Union. Rumput perak salju, anggrek kupu-kupu, buah es yin, ganoderma kondensasi tulang. Ini semua adalah bahan alkimia di bawah level 3. Meskipun levelnya sangat rendah, mereka cukup untuk memurnikan lusinan ramuan di bawah level 3. Sayangnya, saya belum tahu cara memurnikan ramuan. Luoping melihat tumpukan bahan alkimia di depannya. Semuanya berada di bawah level 3. Semuanya dibeli oleh Seven Zheng baru-baru ini. Tidak hanya itu, Zheng ke-7 juga membangun kebun obat di puncak ke-10 untuk menanam tanaman spiritual tersebut. Meskipun Luoping bisa mengenali ramuan spiritual ini, dia belum memiliki pengetahuan tentang alkimia, jadi dia hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Sebelumnya, dia telah berlatih teknik Terbang Pedang, Tinju Kongming, dan 12 Pedang Kongming. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari berbagai keterampilan sekte secara sistematis. Hampir setiap sekte terlibat dalam alkimia, pemurnian senjata, pembuatan jimat, dan formasi. Namun, kedalaman dan luasnya keterampilan ini berbeda. Beberapa hanya mengetahui permukaannya dan bahkan tidak bisa melewati ambang pintu. Beberapa bisa belajar lebih banyak. Pada dasarnya, mereka bisa mempelajari cara memurnikan ramuan di bawah level 5. Misalnya, sekte Kongming hanya memiliki metode dan resep untuk menyempurnakan ramuan tingkat 5. Adapun sekte kelas 2, mereka bisa memurnikan pil obat kelas 6. Sekte kelas 1 dapat memurnikan pil obat kelas 7. Sedangkan untuk pil obat kelas 8 dan pil obat kelas 9, bahkan sekte kelas 1 pun tidak memiliki metode pemurnian dan resep obat. Ini tidak berarti bahwa tidak ada ramuan level 8 dan level 9 di domain budidaya. Bahkan sekte kelas 1 tidak dapat memperbaikinya. Namun, ada sekte khusus yang dapat menyempurnakannya. Hanya saja sekte lain harus membayar mahal untuk mendapatkan ramuan tersebut. Prinsip yang sama diterapkan pada penyempurnaan senjata, pembuatan jimat, dan formasi. Sekte yang berbeda memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda pula. Namun, bahkan sekte kelas 1 tidak dapat sepenuhnya menguasai metode ini, kecuali beberapa sekte khusus. Sepertinya kita perlu mempelajari 4 jenis keterampilan tambahan ini. Luoping awalnya mengira perjalanan ke sekte pedang emas ini akan memakan waktu lama. Dia tidak menyangka hanya butuh 2 hari. Saat ini, Han Junyang dan yang lainnya masih berkultifasi dalam pengasingan di dalam penghalang. Luoping pergi ke kamar sendirian dan mengeluarkan kuali kecil dari cincin penyimpanannya. Kuali kecil itu bulat dan berwarna emas. Itu adalah kuali kecil misterius dari benak Luo Minglei. Luoping dengan santai menembakkan sinar cahaya ke dalam kuali kecil. Sesaat kemudian, sinar cahaya itu terbang kembali. Namun, bola cairan merah seukuran kepalan tangan terbungkus di dalamnya. Sayang sekali saya hanya berhasil mengumpulkan sejumlah kecil racun. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya bisa mengumpulkan setidaknya beberapa kali lebih banyak. Cairan merah itu adalah racun dari kelelawar darah bersayap raksasa. Saat Luoping bertarung, dia secara tidak sengaja merasakan kuali kecil di ring penyimpanannya sepertinya bergerak. Karena penasaran, dia diam-diam mengeluarkannya. Untung saja ada perlindungan dari kawanan kelelawar dan jaraknya relatif jauh. Oleh karena itu, yang lain tidak menyadarinya sama sekali. Ketika kuali kecil itu muncul, ia segera mengeluarkan kekuatan hisap dan menyedot semua racun yang dikeluarkan oleh kelelawar darah memlepaskan racunnya hanyalah kelelawar darah bersayap raksasa di sekitar Luoping. Apalagi jumlah yang dikeluarkan setiap kali relatif kecil. Oleh karena itu, ketika kelelawar tersebut pergi, ia hanya mengumpulkan bola sebesar kepalan tangan. Namun, racun kelelawar tampaknya sangat beracun. Sekalipun hanya setetes, itu sudah cukup untuk membunuh ahli ramuan emas yang tidak siap. Bahkan ahli jiwa yang baru lahir pun harus berhati-hati. Bola ini cukup untuk digunakan sebagai nyawa. Ukuran penghematan. Luoping tersenyum licik. Ia terlihat sangat puas dengan keberadaan bola racun kelelawar ini. Dengan racun kelelawar, bahkan jika dia bertemu dengan ahli jiwa baru lahir, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melawan mereka secara langsung. Premisnya adalah lawan tidak bersiap sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, bola cahaya yang melilit racun kelelawar kembali ke kuali kecil. Meskipun Luoping mencoba berkali-kali, dia tidak dapat menggunakan darahnya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia juga tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi di dalam kuali kecil. Dia juga tidak mampu membubarkan keadaan gelap gulita di dalam kuali kecil. Namun, dia bisa menggunakan kuali kecil untuk mengambil item. Hal ini membuat Luoping merasa sangat tidak terbayangkan. Mungkinkah ada harta karun yang tidak bisa dikenali dengan darah? Tampaknya alat roh kelas 9 dari domain budidaya dapat dikenali dari darah. Mungkinkah kuali kecil ini adalah alat yang abadi? Bukan hanya kuali kecil ini. Bahkan mutiara misterius yang didapatnya dari suami Black Widow tidak bisa digunakan untuk mengikatnya dengan darah. Itu hanya bisa digunakan seperti senjata biasa. Itu tidak bisa digunakan sesuka hatinya dan tidak bisa digunakan sesuka hatinya. Setelah menyimpan kuali kecil, Luoping mengeluarkan buku teknik budidaya rahasia. Itu adalah buku yang diberikan Black Widow padanya. Sampai saat ini, dia belum mempelajarinya dengan cermat. Sekarang dia punya waktu, dia memikirkannya. Teknik budidaya ini disebut transposisi bintang materi. Itu tidak seperti teknik kultivasi biasa yang mengembangkan gerakan. Teknik budidaya ini memupuk kemampuan mengendalikan ruang. Misalnya Black Widow hanya perlu berkultivasi sedikit saja untuk bisa mengubah jalur serangan lawan. Dengan demikian, dia bisa lolos dari serangan langsung lawan. Teknik budidaya transposisi bintang materi hanya memiliki tiga bidang. Mengolah alam pertama akan memungkinkan seseorang mengubah keadaan normal ruang di sekitarnya, mengubah aliran udara normal, mengubah serangan musuh, dan seterusnya. Ini berbeda dengan mengandalkan skill yang kuat untuk mendistorsi ruang. Yang terakhir ini membutuhkan banyak keterampilan. Begitu ruang terdistorsi, ruang akan menjadi sangat tidak stabil. Ruang tidak hanya akan runtuh, tetapi juga akan menyebabkan retakan ruang angkasa. Teknik budidaya transposisi bintang materi berbeda. Melalui budidaya dan melalui penginderaan khusus, seseorang dapat memahami frekuensi fluktuasi ruang sekitarnya. Selama pikiran seseorang bergerak, seseorang dapat menargetkan ruang tetap dan melepaskan fluktuasi dengan frekuensi yang sama, sehingga menimbulkan efek resonansi. Dengan cara ini, perapal mantra dapat dengan mudah mengubah keadaan ruang dalam posisi tetap. Tidak hanya tidak menghabiskan skill, tapi juga tidak akan merusak stabilitas ruang di tempat lain. Namun, ada persyaratan khusus untuk mengolah teknik budidaya ini. Artinya, indera spiritual seseorang harus cukup kuat dan peka. Bagaimanapun, seseorang perlu merasakan frekuensi fluktuasi ruang. Jika indera spiritual seseorang tidak cukup kuat, maka akan sulit untuk merasakannya. Seperti janda hitam, meskipun ia telah lama berkultivasi, karena keterbatasan kekuatan indera spiritualnya, ia hanya mengolah permukaannya saja. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa menggunakannya. Dia tidak bisa berhasil setiap saat. Saya belum pernah mendengar tentang teknik budidaya untuk mengendalikan ruang, tetapi kekuatannya harus bagus saat digunakan. Ini juga merupakan teknik budidaya yang sangat aneh dan rumit. Luoping menganggup dan memuji sambil mempelajari teknik budidaya transposisi bintang materi. Tidak lama kemudian, Luoping menutup bukunya dan menyimpan transposisi materi bintang. Suara Zengki terdengar dari luar. 218. Luoping keluar dari kamar dan keluar, dia melihat Zengki berdiri di sana dengan sebuah buku tebal. Zengki melihat dan segera menyerahkan buklet itu kepada Luoping. Di sini, paman bela diri, ini semua misi sekte selama sebulan terakhir, yang belum diterima, setidaknya seribu. Sangat banyak, saya pikir akan lebih baik jika jumlahnya dua atau tiga ratus. Luoping benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak misi yang harus diselesaikan. Tentu saja, beberapa dari misi ini dikeluarkan oleh sekte kecil terdekat atau pembudidaya nakal, dan bahkan beberapa dikeluarkan oleh orang biasa, tidak lebih dari ingin menyelesaikan beberapa orang dan hal-hal yang sulit diselesaikan. Ada juga beberapa misi yang dikirim kembali oleh sesama murid sekte yang berada di luar untuk mendapatkan pengalaman, itu adalah beberapa misi yang mereka kumpulkan, jadi setidaknya ada lusinan misi setiap hari. Zengki dengan sangat terampil menjelaskan, untuk pengetahuan ini, dia sudah lama mengenalnya, dia tidak menyangka hari ini akan ada kesempatan untuk menampilkannya. Baiklah, saya akan memeriksanya, Anda terus mengutak-atik bahan alkimia Anda. Oh iya, seperti alkimia, pemurnian, jimat, formasi, teknik tambahan ini, bagaimana cara mengolahnya. Luoping hanya ingin pergi, tapi memikirkan pertanyaan ini, jadi dia bertanya. Paman bela diri, kamu bertanya pada orang yang tepat, aku, Zengki, sudah lama berada di sekte, apa yang aku tidak tahu, aku telah banyak mengabdi. Hei, aku berkata terlalu banyak, mari kita kembali ke pokok permasalahan, ada dua cara untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah melalui kompetisi internal sekte. Setelah Anda menang, Anda dapat memilih cabang tetua yang sesuai di bawah panji dan mempelajari metode budidaya yang sesuai. Jika Anda menginginkan alkimia, Anda dapat menemukan sesepuh yang bertanggung jawab untuk mengajar alkimia. Jika Anda ingin belajar alkimia, Anda dapat menemukan sesepuh yang bertanggung jawab untuk mengajar alkimia. Tentu saja, jika para tetua ini melihat bahwa seorang murid memiliki potensi, maka itu dimungkinkan untuk mengambil inisiatif untuk menerimanya. Sedangkan untuk yang kedua juga bisa ditukar dengan poin kontribusi, sedangkan untuk yang tingkat lebih tinggi, sangat sulit untuk menukarnya. Namun, bahkan metode alkimia tingkat rendah sudah cukup untuk dipelajari para murid. Lagi pula, banyak murid yang hanya memperlakukan senjata pemurnian dan pil ramuan sebagai keterampilan tambahan sederhana. Yang terutama mereka kembangkan adalah kekuatan mereka sendiri. Zheng ke-7 berkata dengan fasi. Baru pada saat itulah Luoping memahami segalanya. Oke, aku mengerti. Aku akan meneliti misinya, kata Luoping lalu pergi. Mungkinkah Paman Beladiri masih ingin berlatih alkimia? Anda menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Anda baru berada pada tahap awal pendirian yayasan. Tidak, berhati-hatilah agar tidak terdengar. Setelah Luoping pergi, Zheng ke-7 bergumam dengan suara rendah. Dia takut didengar, jadi dia segera tutup mulut dan mengatur materi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Misi pemula, bunuh orang terkaya di Nightfall Town, Fatijin, dan serahkan kepalanya. Hadiah, 5 poin kontribusi. Misi pemula, mengantar Tuan Muda Fraksi belati ke Sekte Awan Banjir untuk menjadi murid. Misi pemula, bunuh binatang iblis kelas 2, anjing pengerat. Serahkan seluruh mayat binatang iblis itu. Hadiah, 5 poin kontribusi. Luoping melihat daftar misinya. Kebanyakan dari mereka adalah misi pemula. Hanya sampai halaman kedua dia melihat misi perantara. Apalagi itu cukup berbahaya. Misi menengah, pergilah ke pinggiran sarang setan dan temukan rumput jarum setan. Hadiah, 15 poin kontribusi. Sarang setan adalah area yang dikuasai oleh para penggarap setan. Meski hanya pinggirannya, tetap saja sangat berbahaya. Tanpa kekuatan budidaya golden elixir, mustahil untuk masuk. Eh, sebenarnya ada misi tingkat tinggi. Tapi misi tingkat ini terlalu sulit bagiku, jadi aku tidak akan melihatnya. Luoping tiba-tiba melihat misi tingkat tinggi. Namun, dia tidak membaca isinya dengan cermat dan langsung melewatkannya. Ini karena misi tingkat tinggi hanya bisa diselesaikan oleh ahli Naschen Sol. Quest dari Quest Union dibagi menjadi 4 level sesuai dengan tingkat kesulitannya. Misi pemula adalah yang paling mudah untuk diselesaikan dan juga paling tidak berbahaya. Secara umum, para penggarap tahap pendirian Yayasan dapat menjalankan misi ini. Misi perantara dirancang untuk para penggarap tahap elixir emas. Quest level ini lebih berbahaya, tapi selama seseorang berhati-hati, quest tersebut masih bisa diselesaikan. Di atas itu adalah misi tingkat tinggi. Hanya para penggarap tahap jiwa baru lahir yang bisa mengambil tingkat pencarian ini. Lagi pula, apakah itu untuk menemukan ramuan spiritual atau untuk menghadapi binatang iblis atau musuh, semuanya berada pada level yang sama. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian. Adapun misi tingkat atas terakhir, pada dasarnya hanya muncul sekali dalam waktu yang lama. Di dalam sekte, selain para tetua itu, hanya beberapa murid yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir yang dapat melakukannya. Quest pada level ini sangat berbahaya atau sangat sulit. Diperkirakan seseorang harus melalui proses sembilan kematian dan nyawa untuk menyelesaikan misi tersebut. Oleh karena itu, pencarian tingkat atas jarang muncul. Bagi Luo Ping, yang baru berada pada tahap awal tahap pendirian yayasan, dia dapat memilih misi pemula manapun. Namun poin kontribusinya relatif rendah, hanya 5 poin. 5 poin-poin kontribusi terlalu sedikit. Bahkan tidak cukup untuk ditukar dengan ramuan kelas 2. Luo Ping telah mempelajari beberapa ketentuan pertukaran dalam sekte dari Zhengqi. Hanya ramuan kelas 2 yang membutuhkan 10 poin-poin kontribusi. Setelah Luo Ping selesai membaca daftar misi dalam satu tarikan napas, dia dengan hati-hati memilihnya dalam pikirannya. Baginya saat ini, mengingat hal seperti itu bukanlah masalah sama sekali. Tidak peduli berapa banyak informasi yang ada, dia dapat langsung menanamkannya dalam pikirannya. Tiga hari kemudian, seribu mil jauhnya dari sekte Kongming, seorang pemuda kurus terbang dengan pedangnya. Pria muda itu tersenyum dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saya tidak menyangka Master Sekte akan melakukan sesuatu begitu cepat. Hari kedua setelah kembali ke sekte, dia memberi penghargaan kepada murid yang memenangkan kompetisi. Meskipun saya tidak tahu apa hadiah orang lain, hadiah saya tidak buruk. Orang ini adalah Luoping. Dia baru saja meninggalkan sekte di pagi hari. Pada saat ini, memikirkan hadiah yang dikirim oleh Master Sekte dua hari lalu, dia cukup puas. Tidak hanya ramuan, alat sihir, tetapi juga batu roh dan poin kontribusi. Meski hanya lima poin, Luoping tidak peduli dengan hadiah sebelumnya. Dia terutama peduli dengan poin kontribusi. Kali ini, dia keluar untuk menyelesaikan misi yang dia terima kemarin. Dia masih ingat ekspresi orang yang bertanggung jawab atas Serikat Pencarian. Apakah kamu yakin ingin menerima ketiga misi ini? Tidakkah kamu ingin memikirkannya, atau kembali dan minum teh untuk menenangkan diri? Kamu harus tahu bahwa sekali sebuah misi diterima, itu tidak bisa dikembalikan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, akan ada hukuman. Yah, karena kamu bersikeras menerima tiga misi ini, tetua ini akan memenuhi keinginanmu. Tapi jika terjadi sesuatu, jangan datang padaku. Pada akhirnya, tetua hanya bisa mengeluarkan dua slip giok dan menyalin tiga misi ke dalam slip giok. Dia membiarkan Luoping melepaskan perasaan spiritual ke dalam slip giok. Begitu indera spiritual bersentuhan dengan batu giok, ia segera bersembunyi di dalam seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Tidak peduli seberapa keras Luoping berusaha, dia tidak dapat merasakannya. Satu slip giok diberikan kepada Luoping, sedangkan slip giok lainnya diambil kembali oleh sesepuh. Ketika saatnya tiba, selama Luoping menyelesaikan misinya, dia akan mengeluarkan slip gioknya dan membandingkan perasaan spiritual di kedua slip giok tersebut untuk memastikan bahwa keduanya milik orang yang sama. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan misi, keamanan slip giok dan misi harus dijamin. Jika dicuri, itu sama saja dengan bekerja tanpa bayaran. Lagi pula, Serikat Pencarian hanya mengenali perasaan spiritual, bukan orangnya. Kota Qinghei, hanya 500 mil jauhnya. Kali ini, saya akhirnya bisa menguji kekuatan saya. Kota Qinghei adalah kota kecil yang berjarak ribuan mil dari sekte Kongming. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang biasa yang tidak bercocok tanam. Mereka hanya mempunyai umur 200 tahun, tapi dibandingkan dengan orang-orang di dunia fana, umur mereka masih relatif lama. Hanya dengan mencapai tahap pendirian yayasan dalam waktu 200 tahun barulah mereka dapat memperpanjang umur mereka. Jika tidak, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi tumpukan tanah dan kembali ke langit dan bumi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang di kota Qinghei meninggal tanpa alasan. Semuanya mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan wajah mereka diselimuti ki hitam. Jelas sekali bahwa mereka telah dianiaya oleh penggarap iblis. Meskipun para penggarap dan penggarap iblis sama-sama waspada terhadap invasi satu sama lain, tidak dapat dihindari bahwa akan ada celah dan orang-orang dari pihak lain dapat menyelinap masuk. Terlebih lagi, mereka hanya berjaga-jaga terhadap lorong-lorong di permukaan. Ada banyak bagian tersembunyi yang tidak diketahui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka juga bisa diam-diam memasuki wilayah pihak lain. Tragedi di kota Qinghei baru saja ditemukan oleh seorang murid Sekte Kongming yang sedang lewat. Karena itu, dia diam-diam memperhatikan dan akhirnya menemukan bahwa pelaku yang menganiaya orang-orang adalah sekelompok penggarap iblis. Murid ini baru berada pada tahap akhir pendirian yayasan. Menghadapi sekelompok penggarap iblis yang juga berada pada tahap akhir pendirian yayasan, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa diam-diam melaporkan situasinya kembali ke Sekte. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sangat memperhatikan pergerakan kelompok pembudidaya Siumo ini, mencegah mereka meninggalkan dan berpindah lokasi. Dia menunggu beberapa hari. Untungnya, para kultifator Siumo itu tidak membunuh siapapun lagi. Dia tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi. Eh, kita sudah sampai. Luoping menghentikan pedang terbangnya dan melihat tiga kata, kota King He, pada papan besar di bawah. Dia segera terbang ke bawah. Setelah mendarat, dia baru saja hendak maju dan bertanya tentang situasinya ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Senior, apakah kamu datang untuk membantu kami melenyapkan para penggarap iblis? Kenapa Sekte Kong Ming hanya mengirim senior saja? Ada lebih dari sepuluh penggarap iblis. Ai, menurutku senior pasti punya kultifasi yang tinggi. Makanya dia berani datang sendiri. Ini bagus. Akhirnya kita bisa membalaskan dendam penduduk desa kita yang sudah mati. Ketika Luoping mendengar suara orang-orang, dia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dia memahami situasinya dari mulut mereka. Seperti yang dikatakan misinya, ada lebih dari sepuluh penggarap iblis. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan tahap akhir yayasan pendirian. Oleh karena itu, misi ini tergolong misi tingkat menengah. Ini karena hanya para ahli di tahap ramuan emas yang bisa menangani begitu banyak penggarap iblis tahap pendirian yayasan sekaligus. Ini juga alasan mengapa para tetua persatuan misi berulang kali membujuk Luoping. Selain itu, dua misi lain yang diterima Luoping juga merupakan misi tingkat menengah. Tingkat bahayanya tidak sedikit lebih rendah dari yang ada di depannya. Apakah itu saudara bela diri senior dari sekte kita? Coba saya lihat. Tepat ketika Luoping tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan orang-orang, suara gembira dan nyaring terdengar dari belakang orang-orang. 219. Tahap awal pendirian yayasan. Murid Kongming sekte itu agak tercengang. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa yang ada di depannya adalah Luoping. Bibirnya bergerak ke atas dan ke bawah, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia awalnya berpikir bahwa saudara bela diri senior dari tahap ramuan emas telah datang, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya hanyalah saudara bela diri junior yayasan pendirian tahap awal. Apa perbedaan antara dia dan tongkat kayu? Murid yang awalnya bahagia menemukan bahwa dia tidak merasakan tekanan tahap inti emas dari tubuh Luoping, jadi dia menyelidikinya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka akan menemukan penggarap yayasan pendirian tahap awal. Aku berkata, saudara muda, apakah kamu badut yang dikirim oleh monyet? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati? Jika saya tidak salah menebak, situasi di sini seharusnya diklasifikasikan sebagai tugas perantara. Tapi kenapa kamu datang ke sini? Jangan bilang kamu sudah mengambil tugas perantara. Murid ini, yang menganggap dirinya sebagai saudara bela diri senior, menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia begitu bersemangat hingga wajahnya hampir berubah, dan dia bertanya dengan sangat berlebihan. Benar, saya datang ke sini justru karena saya mengambil tugas perantara. Saya dengar ada lebih dari 10 kultifator siumo di sini. Di mana mereka? Cepat ikut saya. Luoping menjawab dengan wajah tenang. Selain itu, dia berinisiatif meminta pihak lain untuk memimpin jalan menuju tempat persembunyian para pembudi daya siumo. Hal ini membuat murid Sekte Kong Ming yang berlawanan tersenyum tanpa henti. Saya katakan, Saudara bela diri junior, apakah Anda berkultifasi sampai otak Anda rusak? Pihak lain memiliki lebih dari 10 penggarap yayasan pendirian tahap akhir. Bagaimana dengan Anda, seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal, Anda masih ingin mengambil inisiatif untuk memilih sebuah perkelahian? Sebaiknya kebergegas kembali dan menyerahkan tugas itu kepada Saudara bela diri senior tahap ramuan emas. Aku akan berjaga di sini. Cepat kembali. Murid itu hampir berteriak, tapi dia takut ketahuan oleh para kultifator siumo, jadi ekspresinya sangat kusut. Orang awam lainnya juga memahami segalanya dari percakapan keduanya. Mereka merasa bahwa pemuda di depan mereka hanya berada di tahap awal yayasan pendirian, yang tidak cukup untuk berurusan dengan para penggarap siumo. Dengan demikian, suasana hati mereka yang semula bersemangat langsung tenggelam ke dasar. Menurutku kita tidak perlu kembali, kata Luoping. Mengapa? Murid itu tanpa sadar bertanya. Karena para kultifator siumo itu telah tiba. Begitu suara Luoping menghilang, sekelompok penggarap iblis siumo terbang dari belakang mereka. Tawa mereka sangat memekahkan telinga. Hanya dalam waktu singkat, para kultifator siumo itu telah tiba di depan orang banyak. Ketika orang-orang biasa berbalik dan melihat begitu banyak siu zenis, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mundur satu demi satu dan kemudian lari seperti kelinci. Kecepatannya mengejutkan Luoping. Tampaknya potensi manusia sungguh tidak terbatas. Dalam menghadapi ancaman kematian, kecepatan pelariannya sebanding dengan seorang kultifator. Jie Jie Jie, ku kira ada sosok kuat yang telah tiba, tapi ternyata dia hanyalah anak nakal pendirian Yayasan tahap awal. Membosankan sekali. Salah satu penggarap iblis berkata dengan ceroboh. Jelas sekali, seperti murid Sekte Kong Ming, dia meremehkan kekuatan Luoping. Lebih dari sepuluh kultifator siumo, semuanya mengenakan jubah hitam, samar-samar memancarkan aura iblis yang menakutkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kepergian rakyat jelata. Semua pandangan mereka terfokus pada Luoping dan Zhou Donghuang. Kalian para kultifator siumo sebenarnya berani muncul di kaki gunung Sekte Kong Ming. Kalian benar-benar berani. Jika kalian tahu apa yang baik bagi kalian, maka cepatlah pergi. Kalau tidak, ketika rekan-rekan muridku tiba, kalian pasti akan mati. Titik-petik dua, murid Sekte Kong Ming itu berkata dengan penampilan yang kuat tetapi hati yang lemah. Dia hanya ingin meminjam nama Sekte Kong Ming untuk menakuti para pembudidaya siumo di depannya. bagaimanapun, tempat ini hanya berjarak lebih dari seribuli dari Sekte Kong Ming. Dia tidak percaya pihak lain tidak akan takut. Terlebih lagi, hanya ada dua orang di sisinya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mungkin mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong dengan mereka? Jika mereka takut, mereka tidak akan datang ke sini. Saat ini, ayo kita bunuh saja iblis-iblis itu. Luoping tidak menunggu jawaban para kultifator Siumo itu. Dia bergegas untuk berbicara lebih dulu, menyebabkan rekan-rekan muridnya menjadi sangat ketakutan sehingga warna kulit mereka berubah drastis dan mereka menelan air liur mereka. Sebelum dia sempat bereaksi, dia hanya merasakan angin sejuk bertiup melewatinya. Dua jeritan mengerikan datang dari kelompok kultifator Siumo yang berlawanan. Mayat dua kultifator Siumo dikirim terbang ke udara. Mereka terus-menerus membalik beberapa kali sebelum jatuh. Para kultifator Siumo lainnya bereaksi lebih cepat dan berpencar. Mereka melepaskan lapisan aura setan hitam di sekitar tubuh mereka untuk melindungi mereka. Masing-masing dari mereka sangat fokus untuk menjaga dari serangan tersebut. Mayat kedua pembudidaya Siumo jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan dua lubang besar. Awan gas hitam melayang keluar dari lubang dan langsung tersedot ke tubuh dua pembudidaya Siumo yang paling dekat dengannya. Murid sekte Kongming itu melihat dengan jelas bahwa gas hitam yang melayang keluar dari lubang besar adalah aura iblis yang dengan susah payah dibudidayakan oleh dua pembudidaya Siumo yang sudah mati. Ini setara dengan kisejati seorang Siumenis. Kultifator Siumo dan Siumenis berlatih dengan cara yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah para kultifator Siumo tidak menyerap reiki langit dan bumi. Sebaliknya, mereka menyerap ki jahat, ki yin, ki darah, ki kotor, ki setan dan seterusnya antara langit dan bumi. Akhirnya, mereka berkumpul di pusar dan mengubahnya menjadi ki setan. Seorang pria muda mengenakan pakaian cian muncul di depan para penggarap Siumo dan murid sekte Kongming. Tidak lain adalah Luoping yang berhasil melancarkan serangan diam-diam. Baru saja, memanfaatkan ketidaksiapan para kultifator Siumo, Luoping secara langsung memobilisasi ki sejati di tubuhnya dan kekuatan suci bawaan dari lima elemen di tubuhnya. Di bawah kecepatan teknik tubuh asap mengambang tingkat enam, dia langsung meninju pusar kedua kultifator Siumo. Karena lengah, kedua kultifator Siumo tidak punya waktu untuk melepaskan ki iblis untuk melindungi diri mereka sendiri sebelum pusar hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, mereka terlempar ke udara karena dampak yang sangat besar. Segera setelah pusar dihancurkan, ki iblis yang terkondensasi di dalamnya segera tumpah keluar. Ini adalah tonik yang sangat murni. Tentu saja, teman-temannya tidak akan melepaskannya dan langsung menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Di dunia kultifator Siumo, hal seperti ini terlalu umum. Bahkan para pengikut Siu Zen pun akan melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam ke kami. Kamu benar-benar lelah hidup. Yang berbicara justru adalah kultifator Siumo yang baru saja menyerap ki iblis dari teman-temannya dan paling dekat dengan lubang besar. Terima kasih atas pujiannya. Jika bukan karena serangan diam-diamku, bagaimana kamu bisa mendapatkan ki iblis yang telah susah payah dikembangkan oleh temanmu? Bukan saja kamu tidak berterima kasih padaku, kamu bahkan ingin membunuhku. Sepertinya kalian para kultifator Siumo benar-benar tidak memiliki emosi sedikitpun. Luoping berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Diam-diam, dia sudah melakukan persiapan untuk mengambil tindakan kapan saja. Sisi lain masih memiliki sembilan orang, dan semuanya dalam tahap akhir pendirian yayasan. Pertarungan kelompok seperti ini seharusnya menjadi yang tersulit dalam sejarah. Huh, kamu cukup banyak bicara. Mari kita lihat apa yang akan kamu katakan setelah aku memisahkanmu. Warna kulit kultifator Siumo berubah. Ki iblis melonjak ke seluruh tubuhnya dan senjata iblis muncul di tangannya. Pergi. Kultifator Siumo dengan paksa mendorong pedang iblis itu, menyebabkannya terbang tepat di depan Luoping. Ki iblis di permukaan pedang berkibar ke atas dan ke bawah, mengeluarkan suara siulan seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Dentang, 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 dentang. Luoping merespons dengan cepat. Pedang terbang yang sudah lama disiapkan segera muncul di tangannya dan dia menebaskannya maju mundur di depannya, sepenuhnya memblokir serangan pedang iblis itu. Pada akhirnya, pedang iblis itu tidak punya pilihan selain mundur. Kultifator Siumo menangkap pedang iblis dan memandang Luoping dengan agak aneh. Dia tidak menyangka bahwa serangan habis-habisan miliknya akan diblokir dengan mudah. Sepertinya bocah ini cukup hebat. Semuanya, serang bersama. Setelah kita menangani dua orang ini, kita akan membantai seluruh kota. Setelah sekian lama, saya khawatir Sekte Kong Ming akan mengirimkan lebih banyak ahli. Pada akhirnya, Kultifator Siumo ini menjadi kejam. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan langsung memobilisasi semua orang, berniat untuk mengatasi masalah di depannya sesegera mungkin. Delapan Kultifator Siumo lainnya semuanya mengeluarkan senjata iblis mereka sendiri sebagai persetujuan diam-diam. Tanpa diduga, semuanya adalah senjata iblis peringkat ketiga yang setara dengan senjata sihir peringkat ketiga milik seorang Kultifator. F. Cuk, kaya sekali. Pada saat ini, murid Sekte Kong Ming itu akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Sepertinya pihak lain tidak berniat melepaskannya. Dia berpikir bahwa apapun yang terjadi, dia harus mempertaruhkan segalanya. Mungkin dia akan mampu berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup, tapi ketika dia melihat pihak lain memegang senjata iblis peringkat ketiga, semangat juang di hatinya padam. Meskipun dia adalah murid yayasan pendirian yang terlambat, dia bahkan belum menyentuh bayangan senjata sihir peringkat ketiga. Saat ini, dia hanya memiliki senjata ajaib peringkat kedua di tangannya. Meski bisa dianggap sebagai barang bagus, bagaimana bisa memblokir senjata iblis peringkat ketiga pihak lain? Hanya aura yang dia rasakan dari senjata iblis pihak lain yang membuatnya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam pertarungan antara dua pihak, tingkat kultivasi seseorang adalah salah satu aspeknya, dan aspek lainnya adalah harta yang digunakan untuk menentukan hasilnya. Sedemikian rupa sehingga senjata tingkat tinggi dapat menutupi kekurangan tingkat budidaya, dan pada akhirnya dapat membunuh ahli dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harta karun masih sangat bermanfaat. Menangkap seberkas cahaya terbang di depan murid Sekte Kongming ini. Dia mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya menunjukkan bentuknya. Ini sebenarnya adalah pedang terbang. Ini senjata ajaib peringkat ketiga. Dia menatap Luoping dengan rasa tidak percaya. Merasakan keanehan pedang terbang di tangannya, dia bertanya dengan cemas. Hei, hati-hati. Luoping berteriak. Sambil mengingatkan pihak lain, dia mengayunkan pedangnya untuk memblokir empat pedang iblis di depannya. Pedang Kongming 12 seperti awan bergerak dan air mengalir, menampilkan kekuatan penuhnya di tangan Luoping. Meski menghadapi pengepungan empat orang, ekspresi Luoping tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ada sedikit senyuman di wajahnya yang membuat keempat pembudidaya iblis itu merasa aneh. Meski aneh, mereka tidak memperlambat serangannya. Masing-masing dari mereka fokus mengendalikan pedang iblis, menyerang Luoping dari berbagai sudut dan arah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ada kesenjangan dalam tingkat kultivasi, Ki Luoping yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu, dalam hal kekuatan fisik, kekuatan dan kekuatan indera spiritual, Luoping memiliki keunggulan. Hal yang paling penting adalah Luoping telah bertarung dengan para penggarap iblis lebih dari sekali. Dalam dua pertarungan sebelumnya dengan iblis darah, dia pada dasarnya telah memahami kelemahan para penggarap iblis. Meskipun tingkat budidaya iblis darah telah menurun dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan empat pembudidaya iblis di depannya, iblis darah memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Oleh karena itu, Luoping telah belajar banyak darinya. Pedang Ki dari Kong Ming 12 pedang dapat dianggap bertipe maskulin. Setiap kali bersentuhan dengan pedang iblis, pedang Ki Luoping akan menyebarkan Ki iblis ke permukaan pedang iblis. Meskipun Ki iblis hanya menyebar sesaat dan kemudian menyatu kembali, setelah sekian kali, Ki iblis telah berkurang banyak dan kekuatan pedang iblis juga menurun. Sama seperti para pengikut Siu Zen yang menggunakan Ki sejati mereka untuk mengendalikan senjata sihir mereka untuk bertarung, para kultifator iblis juga menggunakan Ki iblis mereka untuk mengendalikan senjata iblis mereka. Dengan berkurangnya Ki iblis, kekuatan pedang iblis akan berkurang secara alami. Melihat Ki pedang Luoping begitu sombong, keempat pembudidaya iblis segera meningkatkan Ki iblis mereka. Menerima perhatian Ki iblis, pedang iblis menjadi kuat lagi dan sekali lagi memblokir serangan pedang Ki Luoping. 220. Luoping dan empat Siu Mois terus meningkatkan kekuatan mereka dan menyerang satu sama lain. Untuk saat ini, keempat Siu Mois tidak bisa melakukan apapun pada Luoping, kecuali mereka menggunakan cara lain. Di sisi lain, murid Sekte Kong Ming langsung disiagakan oleh peringatan Luoping. Dia mengayunkan pedang terbang sihir tingkat ketiga yang baru diperoleh di tangannya dengan seluruh kekuatannya, memblokir semua lima pedang iblis yang terbang ke arahnya. Wow, hampir saja. Masih dalam keadaan sok, dia bahkan tidak sempat mengatur nafasnya sebelum lima pedang iblis dari sisi berlawanan menyerang lagi. Dia hanya bisa menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar dan bertahan di saat yang bersamaan. Dia tidak seperti Luoping, yang memiliki kekuatan besar dan tubuh tirani. Baru saja, dia sudah menggunakan banyak Ki aslinya dalam satu serangan itu. Dia tidak berani terus bertarung seperti ini. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mati, Ki aslinya akan habis. Untungnya pergerakan tubuhnya masih cukup bagus. Setelah menghindar beberapa kali, dia tiba-tiba tidak menderita luka apapun. Ini membuatnya sedikit lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan parasiumois biasa saja. Hualah. Saat dia merasa bangga pada dirinya sendiri, pedang iblis membelah luka di lengannya. Lukanya berwarna hitam pekat, yang merupakan efek dari korosi Ki iblis. Jika bukan karena Ki sejati yang melindungi tubuhnya langsung menghilangkan Ki iblis, mungkin korosinya akan lebih parah. Tidak berani diganggu lagi, murid muda dari Sekte Kongming ini memusatkan 120% perhatiannya untuk menghindar dan bertahan. Dia mundur saat bertarung dan sudah menjauhkan diri dari tempat semula. Melihat ini, parasiumois itu langsung menebak niatnya. Setelah itu, lima dari mereka mengendalikan pedang iblis mereka sementara sosok mereka bersinar, mengubah posisi mereka dan mengelilingi pemuda itu, tidak memberinya kesempatan untuk mundur lagi. F. Cek, mereka benar-benar mengetahui niatku. Ini buruk. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri, bagaimana aku bisa meminta bala bantuan. Aku tidak tahu dari mana kakak muda itu mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia sebenarnya berani terlibat dalam kekacauan ini. Tidak masalah jika dia mati, tapi aku, Zan Z, telah berkultivasi hingga tahap akhir pendirian Yayasan dengan kesulitan besar. Aku tidak bisa mati begitu saja seperti ini. Murid bernama Zan Z ini sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal telah ikut campur dalam urusan orang lain. dia langsung kembali ke sekte, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Astaga! Astaga! Saat perhatiannya teralihkan lagi, luka besar muncul di punggung dan pahanya. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jika dia menggunakan lebih banyak tenaga, tulangnya akan hancur. F. Cek, kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Zan Z akhirnya marah setelah dia menggunakan kisejatinya untuk menghilangkan ki iblis dari lukanya. Dikejar dan dikalahkan lawannya pasti membuat siapapun was-was. Saat Zan Z mengelak ke kiri dan ke kanan, dia memanfaatkan kesempatan dan tiba-tiba mengangkat pedang terbang di tangannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan mengarahkan pedang iblis di depannya. Kekuatan dan pedang ki yang kuat menghilangkan ki iblis di permukaan pedang iblis dalam sekejap. Kemudian, ia terbang dan langsung mengenai penggarap iblis. Engah! Penggarap iblis itu mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya mundur dan roboh. Dia sebenarnya terluka para akibat pukulan ini. Ini juga karena dia terlalu ceroboh. Ia berpikir tidak akan terjadi kecelakaan ketika beberapa orang mengepung seorang penggarap di tahap akhir pendirian yayasan. Dia tidak menyangka bahwa lawannya akan mengabaikan konsekuensi dari mengonsumsi ki sejati dan melancarkan serangan yang kuat. Inilah sebabnya dia terluka parah. Setelah pukulan itu, Zan Z telah menghabiskan 70 hingga 80 persen ki sejatinya. Kecuali untuk menghindar dan bertahan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang secara paksa lagi. Namun, dia cukup puas dengan hasil pukulannya tadi. Karena hasilnya sama, dia mungkin akan melukai sebanyak mungkin orang. Biarpun dia tidak bisa membunuh lawannya, setidaknya dia akan membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Dengan cara ini, setidaknya dia akan merasa lebih baik. Meskipun Zan Z tidak mau, dia juga tahu bahwa akan sulit untuk melarikan diri dari pertempuran ini. Oleh karena itu, saat ini, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menjatuhkan lawannya bersamanya. Namun, kini bukanlah momen terakhir. Dia akan bertahan selama dia bisa. Dengan cara ini, dia bisa melihat dunia di sekitarnya dan menghirup udara di sekitarnya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mengalami saat-saat terakhir dalam hidupnya. Semakin dia bertahan, semakin berat perasaan Zan Z. Setiap gerakan sepertinya diulangi secara mekanis. Lambat laun, gerakannya melambat dan semakin banyak luka yang mulai muncul di tubuhnya. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, berlumuran darah. Setiap kali dia memblokir serangan pedang iblis, dia harus mundur dua langkah. Dia sekarang hampir kehilangan kekuatannya untuk melawan. Bertarung, menyadari kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, Zan Z akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan lawannya bersamanya. Dia berencana menggunakan teknik rahasia terlarang dan membakar kekuatan hidupnya sendiri dengan imbalan kekuatan besar. Paling tidak, dia akan membawa semua penggarap iblis bersamanya sebagai kambing hitamnya sebelum dia meninggal. Namun, saat dia hendak menggunakan teknik rahasia terlarang, dia mendengar suara sesuatu menerobos udara. Dengan beberapa dentang, pedang iblis yang telah terjerat dengan Zan Z semuanya jatuh ke tanah. Tanpa iblis ki yang mengikat mereka, mereka menjadi tumpukan benda tak berguna. Empat penggarap iblis yang tersisa semuanya terluka parah pada saat yang bersamaan. Mereka mengepung Zan Z seperti bunga yang mekar dan kemudian mulai layu. Satu demi satu, mereka terbang mundur. Pada akhirnya, Zan Z hanya melihat wajah tampan dan familiar muncul di hadapannya. Sebuah tangan diletakkan di bahunya. Kemudian, dia kehilangan kesadaran dan koma. Pegunungan Emerald Reed berjarak sekitar 8.000 li dari sekte Kongming. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di pegunungan, yang ada hanyalah Emerald Reed yang tingginya tidak normal. Sekilas, pegunungan Emerald Reed terbentang sejauh mata memandang. Emerald Reed adalah sejenis tanaman. Meski tidak setebal pohon, namun sangat keras. Selain itu, di dalam pegunungan Emerald Reed tumbuh bahan yang sangat berharga untuk memurnikan pil, Emerald Reed Core. Emerald Reed Core adalah ramuan roh level 5. Itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil level 5, pil harimau naga. Pil level 5, pil harimau naga, tidak hanya memungkinkan seorang penggarap di bawah tahap jiwa baru lahir untuk memulihkan semua kekuatan mereka secara instan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik mereka. Setelah pil Dragon Tiger dikonsumsi, tubuh akan mampu menahan serangan penuh dari senjata ajaib level 4 untuk jangka waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pil yang didambakan oleh banyak penggarap bahkan dalam mimpi mereka. Namun, harga pil level 5 sudah cukup tinggi. Sangat sulit bagi penggarap biasa untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin enggan menggunakannya kecuali mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Ini cukup untuk menunjukkan nilai dari pil Dragon Tiger. Emerald Reed Core bahkan lebih berharga sebagai bahan untuk menyempurnakan pil Dragon Tiger. Bukan berarti itu sangat jarang. Sebaliknya, hal itu tidak jarang terjadi. Hal utama adalah lebih sulit menemukannya. Biasanya, dari 100 Emerald Reed, hanya 1 atau 2 yang memiliki Emerald Reed Core. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mencari dan hanya memotong inti buluh Zamrut satu persatu, dia mungkin akan mati karena kelelahan. Karena Emerald Reed Core sangat rapuh, ia tidak dapat menahan serangan kekuatan yang kuat. Jika seorang penggarap tidak memiliki kendali yang baik atas kekuatannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk memotong inti buluh Zamrut di area yang luas. Zanze perlahan membuka matanya. Langit biru dan awan putih bersih. Eh, kenapa ada laki-laki? Melihat ke bawah, Zanze tiba-tiba melihat seorang pemuda berdiri di sampingnya. Saat ini, reaksi pertama Zanze adalah memeriksa apakah pakaiannya masih utuh. Untungnya, tidak ada masalah. Tidak, pakaiannya sudah diganti. Kamu, 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 apa yang kamu lakukan padaku? Zanze bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Mendengar suara itu, pemuda itu berbalik dengan senyuman yang menggugah pikiran di wajahnya. Apa yang aku lakukan? Biarkan aku berpikir. Setelah aku membawamu ke sini, aku melepas pakaianmu dan memeriksa seluruh tubuhmu. Lalu, pemuda itu tiba-tiba berhenti sambil menatap Zanze dengan senyuman yang lebih lebar. Itu membuat rambut Zanze berdiri tegak. Ah, dasar binatang buas. Bagaimana mungkin sekte Kongming kami memiliki murid sepertimu? Katakan padaku, siapa namamu? Zanze berteriak sekuat tenaga. Namaku Luoping. Kamu bisa. Luoping, oke, aku akan mengingatmu. Lukaku belum sembuh, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Tunggu sampai lukaku sembuh. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Zanze menyelah Luoping dan berkata dengan marah. Hei, apakah itu perlu? Aku baru saja memeriksa lukamu. Lalu aku membantumu mengganti pakaianmu dan memberimu pil pemulihan spiritual. Luoping dengan cepat menjelaskan. Benar-benar, sikap Zanze berubah menjadi lebih baik saat mendengar ini, jadi dia meminta konfirmasi. Tentu saja. Bagaimana menurutmu? Oh, kamu benar-benar. Ai, kusir tua. Luoping menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Kenapa kamu membawaku ke sini? Juga? Apa yang terjadi dengan para penggarap iblis itu? Saya hanya ingat bahwa Anda pada akhirnya melukai mereka. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Zanze dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mereka semua mati. Tentu saja aku membawamu ke sini untuk urusan bisnis. Menurutmu ini di mana? Ini adalah pegunungan bulu hijau. Zanze berkata dengan sedikit ketidakpastian. Itu benar. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan Luya Kores. Luoping menjawab. Anda, kumpulkan inti Luya, saudara bela diri Junior, jangan bercanda. Saya rasa Anda bahkan tidak akan dapat mengumpulkan satu atau dua bahkan jika Anda bekerja sampai mati. Anda sebaiknya memberitahu saya bagaimana para penggarap iblis itu mati. Zanze berkata dengan nada meremehkan. Kamu ingin tahu bagaimana para penggarap iblis itu mati? Oke, aku akan memberitahumu setelah aku mengumpulkan semua inti Luya. Luoping tertawa dan mengabaikan Zanze. Dia berjalan ke Pegunungan Green Reed. Zanze bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan juga menyeret tubuhnya yang belum sembuh ke Pegunungan Green Reed. Lagipula, dia sangat ingin mengetahui proses dan hasil dari masalah ini. Terlebih lagi, saudara bela diri Junior di depannya ini memberinya perasaan misteri yang aneh. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun ketika menghadapi lebih dari selusin kultifator siumo dan bahkan membunuh dua dari mereka dengan serangan diam-diam. Pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba menyelamatkannya ketika dia akan binasa bersama dengan para kultifator siumo. Sekarang dia mengatakan bahwa semua kultifator siumo telah mati. Mungkinkah dia membunuh mereka semua? Tapi bagaimana dengan tingkat kultifasinya? Jika bukan dia yang membunuh mereka, lalu siapa pelakunya? Jika pertanyaan ini tidak terjawab, Zanze akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Luoping sampai dia selesai mengumpulkan inti Luya. Faktanya, dia juga ingin melihat bagaimana Luoping akan dikalahkan. Lagi pula, sangat sulit menemukan Luya Kores. Tidak mudah untuk mengumpulkannya. Setelah memasuki pegunungan Green Reef, Luoping langsung berdiri di tengah dan mulai menjelajah tanpa ada pikiran yang mengganggu. Zanze melihat ini dan berpikir bahwa dia terpana dengan pemandangan di depannya.